Selamat berjumpa teman-teman dari Komunitas Pola Hidup Sehat dalam modul serial Hidup Bahagia. Kenapa kita sudah sampai pelajaran nanti Happy Marriage, Happy Parenting, jauh banget Pak menyimpangnya dari pelajaran kesehatan. Karena nama grupnya dari awal dirancang pola hidup sehat. Namanya hidup sehat itu hidup, hidup ini semuanya. Karena semuanya juga akan mempengaruhi kesehatan. Nanti kita akan belajar juga soal bekerja yang bahagia. Karena kalau orang bekerja nggak bahagia, kerja stres, memangnya dari mana munculnya sakit. Tentu ada bakteri masuk lalu sakit, nggak ada hubungannya sama olah nafas, nggak ada hubungannya sama perasaan, tapi cukup banyak sakit yang berhubungan dengan perasaan. Ketika stres, ketika kepahitan, ketika kecewa, maka hormonnya tidak imbang. Kita butuh hormon kortisol, tapi kebanyakan bisa meningkatkan gula. Kita butuh hormon adrenalin, insulin, dan sebagainya. Tapi ketika hormonnya tidak seimbang akibat keguncangan psikologis, maka banyak penyakit tentu yang bisa muncul. Atau yang paling sering saya ambil, perkataan Raja Salomo atau Nabi Soleyman. Banyak sekali ayat-ayat dari Raja Salomo atau Nabi Soleyman itu mengenai kesehatan. Seperti hati yang gembira, obat yang manjur, tapi semangat yang patah. Jadi tidak antusias, apatis, kecewa, kepahitan, itu dikatakan mengeringkan tulang. Ada lagi beban yang terlalu banyak membungkukkan badan, dan seterusnya. Maka mau nggak mau, memang kalau bicara kesehatan, kita akan berbicara mengenai relasi. Relasi, bahkan sebenarnya juga relasi dengan alam. Maka saya juga penggiat ekoensim. Karena kita bersahabat dengan alam, kita menyehatkan alam, kita mendorong para petani untuk melakukan pertanian organik, mengurangi pupuk kimia, menggunakan ekoensim. Kalau kita memelihara alam, ini alam pelihara kita. Kita baik sama alam, nanti alam baik sama kita. Kita baik sama sesama, sesama baik sama kita. Kalau baik sama alam, alam baik sama kita. Saya ambil cerita sedikit sebelum mulai pelajaran. Saya lagi ke Amerika. Denver memang dikenal dengan badainya. Colorado ketinggiannya 1.400 meter di atas laut. Jadi oksigen juga agak tipis. Di sini olah nafas, di Jakarta biasanya dengan cepat sekali 100%. Di sini 98-99, tapi waktu di Philadelphia dengan cepat juga saya 100%. Nah di sini dikenal dengan anginnya. Kemarin jalan-jalan di mana harus nyeplang jembatan, dan ada kereta gantung. Kalau anginnya kencang, kereta gantungnya goyang-goyang. Pas datang itu kencang. Kita berdoa sebentar, nggak sampai sejam. Anginnya bisa berhenti sampai sore hari. Jadi saya merasakan bahwa alam itu bersahabat. Saya cerita sedikit lagi soal alam. Menyimpang jauh sebenarnya tema, tapi nggak apa-apa. Berapa tahun lalu, 2-3 tahun lalu saya ke Toronto. Lalu mau ke Niagara dari sisi Toronto. Karena saya pernah ke Niagara dari sisi Amerika. Lalu orangnya itu ngambil cuti untuk ngantar saya ke Niagara. Karena kesibukan lupa nggak ngecek ramalan cuaca. Udah jalan 1 jam lebih, waduh Pak ini di sana hujan, gimana Pak? Mampaknya kita ganti tujuan? Saya bilang nggak usah. Tapi di sana hujan, Pak. Jalan terus. Nanti kalau hujan kan kita nggak bisa lihat. Nanti di sana hujan berhenti. Pak, ramalannya sudah sampai di sana, hujannya baru mulai, Pak. Dengan yakin saya berkata, jalan terus. Sampai di sana betul hujan berhenti. Saya cerita lagi sedikit. Waktu di Bali, saya ada acara shooting 3 hari. Saya nyewa mobil, bawa kru. Lalu saya shooting program inspirasi. Waktu itu saya masih setiap hari ngisi program inspirasi. Yang hanya 5 menit. Sekarang program yang sama diambil oleh Makna TV dan Eljon TV. Waktu di Bali supaya sewa efisien waktu, maka saya bikin rute. Hari pertama ini, ini, ini. Rutenya begitu, kita bisa dapat 6-7 spot per hari. Dan waktu mulai berangkat, sopirnya bilang, Pak, ini di kota hujan, Pak. Kita muter ya. Jangan, kalau muter nanti hari ini nggak bisa 4. Tapi sini hujan, Pak. Jalan terus secara rencana. Sampai kota hujan berhenti, shooting, masuk mobil. Pak, ini tanah laut hujan, Pak. Kita belok saja. Jangan, ikuti skedul. Kemana kita pergi, hujan berhenti, selesai shooting, hujan lagi, masuk mobil, sampai itu penyiapan mobil, bilang sama kru saya, ini bapaknya pawang hujan. Saya bilang, bukan pawang hujan, saya baik sama alam, baik sama orang lain. Jadi alam baiklah sama kita. Ini yang saya rasakan. Dalam pola hidup yang demikian, saya hubungkan dengan kesehatan. Kemana pergi, merasa disertai Tuhan. Kemana pergi, bersyukur. Kadang juga, pernah juga cuaca jelek. Kalau cuaca jelek, di Jakarta begitu hujan, kita bersyukur, hari ini nggak usah jerami rumput. Begitu panas, terik, senang sekali hari ini. Jemuran cepat kering. Jadi seandainya cuaca nggak baik, maka kita tetap bersyukur. Tapi saya benar-benar mengalami kemana pergi itu cuaca baik. Terutama dalam hal penerbangan atau pekerjaan. Ini sebagai contoh saja bahwa kalau kita hidup selaras dengan diri sendiri, maka ada modul citra diri. Selaras dengan sesama, selaras dengan alam, tentu makin lama kita makin sehat. Sehat tanpa obat itu butuh waktu yang nggak bisa cepat. Hari ini kita bahas apa? Kita bahas mengenai perkahwinan. Kenapa kita bahas pernikahan bahagia? Coba Bapak-Ibu renungin. Siapa yang bikin kita sakit? Tentu banyak. Bakteri, amuba, virus, e.coli. Ketabrak, jatuh. Tapi ada juga sakit-sakit yang disebabkan oleh pasangan. Coba kalau ibu, siapa yang melukai hati ibu? Ibu kecewa, ibu kepaitan, ibu marah, ibu jengkel, sudah lagi senang di kantor pulak jengkel lagi, lebih senang sama anak jengkel lagi. Sering makhluk yang satu itu. Saya sebut makhluk yang satu itu pasangan, suami. Atau suami dibalik, siapa yang bikin Bapak stres? Dep kolektor? Enggak. Dep kolektor itu baik-baik. Saya ini pengusaha bertahun-tahun. Dep kolektor datang, nageh, dibayar, pergi. Dia hanya minta apa yang menjadi tagihannya. Kalau istri itu kan dep kolektor seumur hidup. Nageh, nggak ada berhentinya. Umpet dibukain, sampai habis. Sampai orang-orang yang belum menikah. Masih menikah nggak sih kamu? Kamu ngerti nggak sih nikah itu biayanya berapa? Berapa Pak Jarot? Enggak tahu, saya juga sampai sekarang belum lunas. Jadi banyak juga yang bikin sengsara itu pasangannya. Saya bikin Bapak Ibu terluka hati. Mungkin ada juga. WA saya berkali-kali tak blok. Tapi mungkin Ibu Pak Aglum nggak kecewa. Mungkin Pak Jarot sibuk kali. Tapi kenapa saya mungkin nggak kecewa teman-teman? Karena interaksinya jarang. Sedangkan suami istri tinggal satu rumah. Interaksinya luar biasa. Dua makhluk yang berbeda. Beda suku, beda teman-teman dasar, beda foto karakter, beda DISC, kalau mau diperdalam lagi dengan ilmu MBTI, Myers-Bride Type Indicator, beda personality, tinggal dalam satu rumah, jangka panjang lagi. Lalu terjadi konflik yang tak terselesaikan. Ini memicu banyak penyakit juga. Saya akan mulai dengan berbagi slide. Kita mulai bahas sesuai dengan urutan di slide. Saya menikah tahun 1990. Sekarang sudah 32 tahun. Kami sama-sama kuliah di IPB, mengambil teknologi pangan. Karena punya sekolah Happy Holy Kid, kami sama-sama kuliah pendidikan sama magister. Dan saya berdua suami istri, bukan dokter. Kalau dokter D-nya kecil, kami dokter. Kami dokter dalam bidang melanjutkan pendidikan. Ketika orang menikah, banyak orang merasa bahwa salah menikah. Ini cukup menarik fenomena orang-orang yang menikah. Kalau yang belum menikah, saya kan bertahun-tahun jadi ketua kaum muda. Jadi saya menasihati anak-anak muda. Coba kamu pikir sekali lagi. Kamu beda suku, beda pendidikan, kamu beda karakter, kamu beda temperamen dasar. Kamu pikir sekali lagi. Perbedaan kamu banyak sekali. Dan pemuda-pemudi menjawab. Tapi kami saling mencintai. Cinta itu mengatasi perbedaan. Begitu menikah, mencumplai perbedaan. Aduh, kayaknya saya salah menikah. Atau saya lanjutkan lagi nasihat saya. Coba kamu pikir sekali lagi. Kamu bawa dalam doa. Kak Jarot, saya sudah berdoa. Saya yakin sekali, Kak Jarot. Pacar saya ini dari Tuhan. Jadi pemuda-pemuda yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Tapi ibu-ibu yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Aduh, saya salah, Pak Jarot. Saya salah menikah sama bunyok satu ini. Ibu saya sudah melarang saya seperti menikah. Tapi ya saya nekat. Tapi sekarang saya salah. Saya tahu bahwa ini sudah terlanjur. Banyak orang merasa salah menikah. Salah merasa bahwa menikahi orang yang salah. Lalu kalau saya tanya, kenapa berpikir demikian? Karena perbedaan kami terlalu banyak. Saya salah menikah. Perbedaan kami terlalu banyak. Maka gimana solusinya supaya tidak berpikir terus-menerus menikahi orang yang salah? Tentu ada berbagai macam solusi. Solusinya cerai, cari lagi yang baru. Cari yang baru, berbeda lagi. Menikah lagi, beda lagi. Tentu tiap agama berbeda-beda pelajarannya soal perceraian. Tapi apakah harus bubar karena perbedaan? Menjumpai perbedaan lalu merasa salah menikah. Tapi kalau kita lanjutkan pelajaran kita, maka saya akan mengajarkan bahwa tidak harus demikian. Bahagia itu keputusan kita, sikap kita, respon kita. Kalau kita bahagia, kita sehat. Kita stres, penyakit semuanya datang. Apalagi bukan stres, kecewa, kepahitan, suami istri, nggak saling bicara, kamarnya berbeda. Karena perbedaannya banyak banget. Satunya mau kamar pakai AC, satunya kedinginan, diubel-ubel badannya, pakai kostaki, pakai selimut, ke orang Eskimo. Mendingin-dinginkan diri. Dulu waktu pacaran kayaknya sama-sama tahan dingin. Begitu sudah menikah, beda kamar, beda rumah, semuanya beda. Sampai odol saja beda. Karena suaminya, istrinya rapi sekali, didikan Belanda. Jadi kalau ngajarin, pencet odol dari bawah, biar rapi. Suaminya pencet kota tengah, ya betul. Berantem soal odol. Akhirnya begitu menikah setahun dua tahun daripada berantem, jadi odolnya masing-masing. Kamar mandinya masing-masing, kamarnya masing-masing. Rekeningnya masing-masing. Semuanya lama-lama hidupnya sendiri-sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi apa yang saya mau ajarkan untuk mengubah pikiran kita? Bahwa berbeda itu justru jodoh. Jadi kalau menjumpai perbedaan, justru berpikir ini jodoh saya. Tapi apa fondasinya pikiran ini? Kan pikiran harus ada fondasinya. Ini malah langsung kesimpulan. Solusinya mengatasi perbedaan, berpikir bahwa berbeda itu jodoh. Oke. Bagi yang beragama, mohon maaf dulu, misalnya yang beragama Kristen, Yahudi, di Alkitab, Kitab Kejadian yang ditulis oleh Nabi Musa, maka mengajarkan Adam itu dibuat dari tanah. Wanita itu dibuat dari tulang. Nanti kalau yang beragama berbeda, saya berikan alasan yang lain. Tapi dalam hal ini, maka bahan bakunya berbeda. Kalau kita membuat produk bahan bakunya beda, ya pasti hasilnya berbeda. Atau kita nggak mau, Pak, gunakan dasar agama? Oke, boleh juga. Ketik aja di Google, lalu tulis male brain atau female brain, atau otak laki-laki, atau otak perempuan. Ini mulai dengan otaknya wanita. Apa ini akurat, Pak? Ada yang bilang itu pseudoscience, nggak akurat. Katakan nggak akurat 100%, karena memang ada fenomena. Mayoritas wanita otaknya begini, mayoritas perempuan atau laki-laki otaknya begini. Ada pengecualian nanti. Saya akan jelaskan juga. Tapi paling tidak itu mendekati benar. Nah, kita lihat dari otaknya saja dah. Kalau secara teologis kan beda-beda. Nah, sekarang ketik di Google, boleh cari jurnal, boleh cari artikel. Tapi walaupun saya seorang dosen, seorang doktor yang mengajar, saya lebih senang menggunakan bahasa sederhana. Kalau saya tahu banyak ibu-ibu yang ikut cari jurnal, pakai literatur, udah pusing. Oke, ketiknya di Google, otak laki-laki, otak perempuan yang dicari image lagi. Nggak usah artikel, image, gambar. Nanti muncul gambar seperti yang saya sampaikan ini. Wah, gambarnya macam-macam. Itu gampang banget. Nah, sekarang saya jelasin saja otak perempuan versi Google. Bener apa enggak? Nanti bapak ibu, teman-teman berkata dalam hati saja. Bener apa enggak? Otak perempuan itu fungsi talk. I told you so glad talk juga berbicara. Mengenai fungsi otak soal berbicara ini mewakili fashion. Wanita itu matching baju, sepatu, atasan bawahan itu pintar sekali. Kalau laki-laki pakai baju warnanya tulalit. Tapi wanita memang otak bagian bicaranya itu banyak banget. Makanya dia suka sekali berbicara. Tapi jangan lupa, kadang-kadang wanita yang suka baju, sepatu, atau fashion ini menyadari keinginan dan kebutuhan itu otaknya kecil. Jadi kadang-kadang dia nggak tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Sehingga kalau pergi ke mall bilang mau beli beras, jadi suaminya kan senang. Pak, aku mau beli beras, beli sayur. Waduh, istriku ini baik. Tapi pulang bawa sepatu tas dan kawan-kawan. Bagiannya lebih banyak sepatu tas dan kawan-kawan. Itu bapak-bapak harus mengerti. Karena memang otaknya itu seperti ini. Anda menyadari keinginan cuma satu titik. Apalagi yang saya mau katakan, ini ada keinginan. Mengemudi itu kemampuannya cuma satu titik. Makanya kalau bapak lagi mau parkir, ada mobil maju-pundur, kita terkateramati, pasti perempuan itu benar. Kemampuan menyetirnya kecil sekali. Bapak-bapak juga perlu tahu bahwa wanita ini namanya seks inisiator. Cuma satu titik. Jadi memang wanita itu punya kebutuhan seks, tapi menginisiasi, mengajak itu jarang. Jadi kalau bapak nggak ngajak, seminggu kuat dia. Sebulan kuat juga, 6 bulan juga kuat. Wanita kalau asal berbicara, hatinya udah tenang. Banyak ngomong, hatinya tenang. Cerita mendengar dan didengarkan, hatinya tenang. Bapak nggak seks seminggu dua kali, nggak seminggu sekali. Lamputnya udah rontok semuanya. Kepala udah pusing, bawaannya marah melulu. Kenapa demikian? Sekarang kita lanjutkan otaknya laki-laki. Ini kan otaknya perempuan. Otak perempuan, kita nggak bahas semuanya satu-satu, nanti jadi belajar Neuroscience. Memorinya dia gede banget. Ini memori, ada memori pusat memori. Maka wanita itu ingat, yang dulu-dulu dia ingat. Dulu, kalau laki-laki itu kunci mobil di mana lupa, kacamata di mana lupa, bulpen dikandongin dicari-cari. Memori laki-laki itu kalau saya bayangkan komputer itu wanita itu bisa 4GB. Laki-laki paling cuma 28 MB. Keluar rumah, belok kiri, belok kanan sudah lupa kalau dia menikah. Tapi wanita itu memorinya kuat sekali. Jadi bapaknya sudah lupa. Mama, adikku minta duit, ditolong ya. Yang dulu belum bayar. Yang dulu itu kan Rp5.235.000. Memorinya luar biasa. Sedangkan laki-laki, memorinya jelek. Lupanya banyak. Mayoritas, nanti ada yang terbalik juga. Ini otaknya perempuan. Gimana otaknya laki-laki? Itu dia. Ibu kalau ingin tahu otaknya laki-laki itu isinya seks, seks, dan seks. Enggak peduli dia pendeta, Pak Ustadz. Enggak peduli dia dirohani, enggak rohani, apapun suku dan bangsanya. Begitu. Laki-laki memang otaknya sek saja bawaannya. Itu memang begitu. Tidak usah kecewa kalau suaminya kok kayak dagingan. Memang badannya ada dagingnya. Laki-laki punya otak yang saya kasih langgaran warna biru. Namanya listening particle. Itu cuma satu titik. Jadi memang dia kemampuan mendengarnya itu otaknya segitu. Bagian mendengar. Gimana bisa mendengar. Jadi istilah saya itu laki-laki itu telinganya ini cuma aksesoris. Kalau Bapak Ibu ini bersebelahan, kita lihat suaminya, lihat telinganya, sambil berkata dalam hati, oh cuma aksesoris. Jadi dia enggak punya kemampuan mendengarkan. Waduh kalau Ibu. Waduh namanya wanita itu mendengarkan satu hari kata James Dobson. Saya lagi di Colorado ya. Dari sini pergi sebentar ada Colorado Spring. Itu ada kantornya James Dobson. Namanya Focus on the Family. Dia itu menulis buku mengenai pria wanita, perbedaannya. Wanita perlu mendengar kalimat itu 5.000 kata, dan perlu ngomong juga 5.000 kata. Dan wanita ini terlimanya perlu mendengar 5.000 kata. Enggak peduli dia sudah tahu pun dia masih nanya. Karena wanita itu bertanya tidak untuk tahu. Dia bertanya itu untuk mendengar. Dengan laki-laki. Aduh, dengeri yang sudah tahu, ngamuk dia. Emang listening partikelnya itu kecil sekali. Kita lanjutkan lagi dulu. Apalagi yang sedikit laki-laki. Ini ada ironing, setrika. Hal detail. Dia hal detail susah. Wanita itu luar biasa. Wanita itu multi-talent. Makanya memang Tuhan ciptakan wanita secara konsep sebagai penolong. Maka untuk menolong itu Tuhan ciptakan. Wanita itu multi-tasking, multi-talent. Bisa sambil masak, ngedong anak, terima telepon, pakai sedal, sepatu yang masuk. Laki-laki sambil setrika, terima telepon. Gosok itu setrikanya. Laki-laki lagi nyetir mobil. Dia ajak ngomong. Harusnya belok lurus. Kamu sih ngajak ngomong. Aku jadi lurus. Yang pegang setir siapa? Wanita multi-tasking. Laki-laki itu enggak. Bahkan laki-laki dalam satu waktu ngomong satu hal. Mari kita lanjutkan pelajaran kita menyadari diri kita sendiri dan menyadari pasangan kita. Karena kalau kita menyadari, kita bisa bahagia, kita menerima pasangan. Oh ternyata memang begitu. Jadi enggak merasa paling menderita di muka bumi. Kan banyak orang itu sakit. Ibu-ibu sakit karena merasa paling menderita di muka bumi. Aduh Pak Jarod, suami saya itu lupa. Enggak mau dengerin saya, Pak. Seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Kecuali ibu menikah sama perempuan juga. Tapi kalau secara agama enggak boleh. Kalau pria wanita, ya begitu. Semuanya mengalami hal yang sama. Cuma kita enggak sadar. Kayaknya aku paling malang di muka bumi. Paling sedih. Begitu seminar pria wanita, begitu ya. Berarti sama. Coba ibu-ibu ngerumpi saja sama ibu-ibu yang lain. Biasa laki-laki, enggak punya perasaan. Laki-laki otaknya logika semuanya. Maka ketika ibu ketemu ibu, ngomongin yang lain. Berdasar laki-laki enggak punya perasaan. Laki-laki logika. Wanita perasaan. Maka bapak sama bapak juga kadang ngomongin perempuan. Enggak suruh perempuan, enggak punya otak. Karena kalau dibuka otaknya itu wanita perasaan semuanya. Enggak ada logikanya. Sedangkan bapak otaknya dibuka, logika semuanya enggak ada perasaannya. Ini makhluk yang berbeda menikah. Apa yang bisa membuat orang yang berbeda menikah ini bahagia? Cinta. Waktu pacaran, si logika sama si perasaan ngomong nyambung-nyambung saja. Karena ada cinta. Jadi ketika enggak bahagia, bukan ganti pasangan. Cintanya dikembalikan. Kalau ganti pasangan, agak susah juga cari toko yang terima tuker tambah pasangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kalau tadi berupa gambar, ini berupa perincian. Saya enggak akan bahas semuanya. Hari ini kita bahas dua poin saja. Karena tiap minggu saja kita begini sambil belajar, sambil ketawa-ketawa. Kalau tahu diabetesnya lupa, kankernya lupa. Jangan dipikir terus penyakitnya. Laki-laki itu otak kiri, wanita otak kanan. Laki-laki itu menguntampakan analisa. Kalau wanita perasaan. Ini saya bikin daftarnya saja, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kalau ini pria, 18 poin. Ini wanita, 18 poin. Pak, Bapak bilang laki-laki itu otak kiri, lalu logika. Iya. Lalu wanita itu otak kanan perasaan. Iya. Salah, Pak Jara. Kok ada, Pak? Laki-laki yang perasaan. Ini namanya kan fenomena. 80% laki-laki itu logika. 80%-70% wanita itu perasaan. Ada enggak kebalik? Ada. Ada yang kebalik pasti laki-laki, tapi otak kanan perasaan. Siapa dia? Laki-laki yang perasaan. Koreografer, seniman, pemusik, pelukis, yang banyak kerja menggunakan perasaan, otak kanannya lebih kuat, maka laki-laki ini perasaan. Sambil nyanyi, bisa nangis. Tapi yang saya punya dokter saya, bukan dokter ya sekali lagi ya. Doktoral saya itu, disertasi saya adalah pengaruh pola ekonomi, pendidikan, usia pernikahan terhadap kebahagiaan pernikahan. Maka saya sebenarnya menyampaikan penelitian saya dalam bentuk yang sederhana. Laki-laki mayoritas logika, betul. Tapi ada yang perasaan. Saya tadi, seniman, pemain musik, tapi dalam penelitian saya sendiri, dan juga dalam buku-buku referensinya, yang pasti pengamatan saya, kalau bapaknya itu perasaan, lembut hatinya, sensitif, mengerti kebutuhan orang lain, nyanyi pun bisa menangis, itu bapak-bapak yang perasaan. Saya perhatikan, ibu-ibunya itu tidak berperasaan. Ibunya kejam, bapaknya nangis-nangis, ibunya nggak pernah nangis, ibunya cekatan, ibunya pada mengambil keputusan, anaknya nakal, ibunya malah yang marah, yang gebukin. Bapaknya nangis, jadi menariknya itu begini, memang ada laki-laki yang perasaan, tapi begitu menikah, istrinya nggak berperasaan. Jadi apa yang saya mau sampaikan? Jadi kalau ada suami yang kebalik di satu poin, istrinya kebalik di poin itu, maka orang menikah itu semuanya mengalami 18 perbedaan. Karena menariknya itu pokoknya kalau terbalik di satu poin, istrinya itu terbalik di poin itu. Nanti istrinya kebalik satu poin, suaminya kebalik di poin itu. Jadi nikah dengan siapa saja. Yang saya mau katakan adalah bahwa teman-teman akan menjumpai perbedaan. Jadi berbeda itu nggak jodoh, ya dengan siapa saja Anda tidak jodoh. Tapi kalau kita berkata berbeda itu jodoh, maka dengan siapa saja kita jodoh. Bahkan termasuk siapa saja itu bukan dalam menikah. Saya berkongsi bangun perusahaan namanya IFA, itu tahun 1992. Dari mulai ekspor, lalu ada toko sepatu, pabrik sepatu, grosir sepatu. Tahun 1998-2000 kami pindah MLM, LMM IFA Dasyat. Tapi 2019 IFA bangkrut. Sekarang kami membangun Happy Holikid Park. Itu saya berkongsi dengan satu orang saja namanya Pak Tamu Sutomo. Saya Jawa, dia Tiongwa. Saya Sang Nguin, dia Kolerik. Saya Kristen, dia Buddha. Perbedaan kami banyak sekali. Tapi saya berpikir berbeda itu jodoh. Maka ketika menjumlah perbedaan itu, kita kelola perbedaan. Jadi kalau kita rukun dengan istri, rukun juga dengan kongsi. Rukun juga dengan tetangga. Karena kita bisa memahami perbedaan. Atau kalau teman-teman ikut modul yang kesembuhan holistik, saya Kristen banget. Ibu Sinta Sari Saleh, Islam banget. Sambil webinar pakai jilbab. Kita berbeda agama. Tapi bicara kesehatan kan kesehatan. Kita fleksibel dengan perbedaan. Kita mengakomodasi perbedaan. Maka dalam sikap hidup yang demikian, kita akan lebih happy. Sekarang saya fokus pada pernikahan dulu. Karena nikah ini, sekali lagi, pendahuk menikah. Kita kerja, kita bisa pindah pekerjaan. Tapi kan kita nggak bisa pindah keluarga. Maka ketika keluarga ini bahagia, bahagia itu kan kesehatan yang luar biasa. Bahkan itu berkat yang luar biasa. Kita bicara anak. Nanti kita menikah 2-3 tahun punya anak, 20 tahun, 25 tahun anak menikah, kembali berdua lagi. Jadi dengan siapa kita hidup paling panjang? Ya dengan suami istri. Maka kalau anak-anak sudah mulai SMP, SMA, ibu-ibu mulai bapak-bapak, mulai baik-baik sama yang satu itu. Karena ujung-ujungnya kita berdua lagi. Nah kalau kita nggak baik-baik sama yang satu itu, maka yang satu itu akan membuat kita menderita dan kita mati, sakit karena pasangan. Tapi kalau kita bahagia relasi kita dengan pasangan kita, siapa lagi coba yang membuat kita akan sampai meninggal nanti, yang ngerawat kita, yang baik sama yang bikin kita bahagia? Ya pasangan kita. Maka mari kita pahami diri sendiri, pahami pasangan, bangun pernikahan bahagia, dan hidup sehat. Oke kita lanjutkan lagi. Perbedaannya begitu banyak, kita akan bahas satu persatu, hari ini mungkin satu dua poin. Tapi yang saya mau katakan adalah berbeda itu jodoh. Jangan berkata saya nggak jodoh nih, perbedaan saya terlalu banyak. Jodoh itu wadah sama tutup, pria sama wanita. Justru berbeda maka saling melengkapi. Maka saya bahas satu dua poin soal perbedaan itu jodoh. Tapi yang pasti yang bikin perbedaan itu bukan setan. Yang bikin otak kita siapa? Kalau kita mau pakai teori otak pria, otak wanita, ya Tuhan lah yang bikin otak kita. Jadi maka Tuhan yang menciptakan perbedaan. Perbedaan tidak untuk dibenturkan, tetapi untuk disandingkan sebagai apa? Sebagai kelengkapan dan keseimbangan. Saya mungkin akan bahas keseimbangan ini lebih detail. Tapi perbedaan kami itu banyak benar. Kami nggak bisa ngobrol dengan asik. Kami punya sudut pandang berbeda. Bagi saya prioritas, bagi dia nggak prioritas. Apakah pernikahan saya ini bisa bertahan? Kayaknya dia bukan jodoh saya. Dia bukan dari Tuhan, dia dari setan. Kalau berpikir begitu pasti bubar. Tapi kenapa kita nggak berpikir bahwa berbeda itu jodoh, berbeda itu melengkapi, berbeda itu imbang. Jadi solusi atas perbedaan taruh di mindset. Karena hidup ini kan mindset. Hidup ini paradigma. Perilaku itu akan dipengaruhi oleh paradigma. Paradigma, mindset, pola pikir. Yang kita ubah itu pola pikir kita. Bahkan nanti juga dalam camp dengan Ibu Sinta, pola pikir terhadap diri sendiri, pola pikir terhadap sakit. Ini bukan sakit, ini pesan cinta dari Tuhan. Istilahnya Ibu Sinta Dewi Saleh. Ini pesan cinta dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mau kasih pesan saya apa ya dengan sakit saya ini? Karena cintanya Tuhan dengan saya, maka pesan cintanya ini. Bahasa psikologis yang saya suka. Saya baru ketemu dengan Ibu Sinta mengenai istilah pesan cinta. Karena selama ini dalam pelajaran-pelajaran inner healing, luka-luka batin misalnya, oh sakit, darah tinggi, stroke, biasanya berhubungan dengan amarah dan kesombongan, minyum kista kanker, kecewa, kepahitan. Jadi ketika orang sakit ini seperti sudah terhakimi. Terhakimi dosanya apa? Sudah sakit dihakimi pula. Tapi Ibu Sinta punya paradigma atau mindset. Pesan cinta dari Tuhan untuk penyakit ini itu ini. Jadi malah orang ingin tahu pesan cinta untuk saya apa ya? Itu paradigma. Orang ingin tahu akar masalah dari penyakit itu apa. Tapi dengan pola pikir yang berbeda, sama-sama mengajarkan akar masalah. Tapi orang seperti terhakimi. Sudah sakit dihakimi lagi, dianggap salah, agak benar di pelajaran. Maka pola pikir itu penting. Sekarang saya akan mengajarkan pola pikir terhadap perbedaan. Yang pertama tadi berbeda itu jodoh. Yang kedua, supaya kita nanti bisa berpikir yang berbeda terhadap pasangan kita. Berbeda itu imbang. Saya kasih contoh yang praktis biar mudah dimengerti. Berbeda imbang itu gimana sih? Misalnya ini bicara soal pendidikan. Bicara soal anak. Pikir dan rasa. Kita mulai dengan pikir dan rasa dulu. Tadi kan saya mau berdalam soal. Laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Bapak pernah nggak ngomong sama Ibu begini. Saya pikir, itu anak kita sekolahkan ke Jakarta. Kita sekolahkan ke Singapura. Aku udah pikirkan berapa biayanya. Aku udah pikirkan masa depannya. Tapi saya rasa, anak kita itu di Jakarta saja. Di Jakarta banyak sekolah yang bagus. Tapi saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Tapi saya pikir, tapi saya rasa. Saya pikir-pikir, tapi saya rasa-rasa. Pikir sama rasa menikah. Gimana ketemunya. Nanti saya ajarkan gimana ketemunya. Aduh, saya pikir, istri saya ini berpikir negatif. Tapi saya rasa suami saya selingkuh. Saya rasa. Kamu itu jangan berpikir yang negatif. Tapi saya rasa begitu. Jadi emang laki-laki pikir, wanita rasa. Waktu anak sakit. Kasus pikir dan rasa. Aduh, ibunya nangis karena rasanya sedih. Rasanya seperti ikut sakit juga. Aduh, perasaannya enggak enak. Bapaknya tenang-tenang saja waktu anaknya sakit. Lalu singkat cerita saja. Anaknya sembuh. Ibu rasanya senang sekali. Tapi bapaknya malah pusing. Kenapa bapaknya pusing ketika anaknya sembuh kok bapaknya malah pusing. Karena bapaknya mikir. Bayarnya gimana. Memang laki-laki itu pikir, wanita itu rasa. Apalagi, ibu pernah bilang enggak sama bapak. Pak, mamamu itu enggak suka sama aku. Adikmu juga enggak suka sama aku. Ma, kamu itu jangan berpikir yang negatif. Kamu sih enggak merasakan yang kurasakan. Gila. Kamu sih enggak merasakan yang kurasakan. Tapi, Ma, kamu itu jangan berpikir begitu. Kamu sih enggak merasakan yang kurasakan. Jadi memang dua makhluk yang berbeda. Satu dari Mars, satu dari Venus, satu pikir, satu rasa. Keduanya menikah. Kalau enggak dewasa, dua orang tidak dewasa menikah. Dua orang kekanak-kanakan menikah. Itu sumber penyakit. Nah, sakit diobati, ya sakit lagi. Sakit diobati, ya sakit lagi. Karena sumbernya dari mana? Dari relasi yang tidak benar antara suami dan istri. Tapi kita-kita paham. Sambil dengerin pelajaran begitu, kita senyum-senyum. Benar juga. Ya benar lah. Penelitian gimana enggak benar sebenarnya. Penelitiannya ada, secara neuroscience-nya ada. Misalnya lagi, ini berbicara soal ada hubungannya dengan ibadah. Ibu itu merasakan bahwa suaminya itu enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi ibunya ingin supaya bapaknya itu sungguh-sungguh beribadah. Jadi suami yang soleh, imam dalam keluarga, bisa memimpin ibadah. Tapi suaminya itu enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Contohnya aja, misalnya kalau memberi, ibunya nyumbang gereja, nyumbang masjid, suaminya marah. Lalu ibunya berdoa bahkan pakai puasa supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa ibu merasakan bahwa suaminya enggak sungguh-sungguh? Kenapa ibu merasakan suaminya enggak sungguh-sungguh? Karena ukurannya kalau doa enggak pernah nangis. Jadi kalau kesungguhan wanita itu kan menangis. Wanita kalau sungguh-sungguh sedih, nangis. Sungguh-sungguh bahagia, menangis. Sungguh-sungguh sengsara, menangis. Anaknya wisuda, nangis terharu. Anaknya menikah, nangis bahagia. Dengan suami, nangis sakit. Kesungguhnya itu menangis. Kalau bapak enggak. Tapi ibu enggak mengerti bahwa kesungguhan laki-laki itu bukan menangis. Akhirnya ibunya berpuasa supaya suaminya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya karena doa istrinya, suaminya sungguh-sungguh. Tapi kesungguhan laki-laki itu apa? Membayar, memberi. Maka dia tunjukkan kesungguhannya mengikut Tuhan. Dia mau beri untuk Tuhan. Dia punya tanah dijual, disumbangkan. Ibunya nangis lagi. Kenapa nangis? Cuci oke, Pak. Ibunya nangis lagi. Ibu nganggir suami enggak sungguh-sungguh. Begitu suami sungguh-sungguh, ibunya nangis lagi. Karena kesungguhan laki-laki itu membayar. Dia sungguh masjidnya 100 juta. Dan sungguh gereja 200 juta. Ibunya nangis lagi. Makanya jangan menduga. Karena memang kesungguhan pria wanita itu bentuknya berbeda. Kita lanjutkan lagi. Dan pikir dan rasa. Mendisipin anak. Bapaknya pukul anak. Saya pukul dia, Ma. Saya pikir biar dia tahu peraturan. Tapi saya rasa, Pak. Kamu tuh mukulnya terlalu keras. Tapi saya pikir, Ma. Tapi saya rasa, Pak. Pikir dan rasa. Ngobrol sampai malam yang enggak pernah ketemu. Gimana cara milih anak. Tapi saya pikir, Ma. Tapi saya rasa, Pak. Saya pikir, Ma. Saya mau buka usaha ini. Pandemi ini usaha begini maju. Tapi saya rasa, Pak. Kamu tuh ini bukan waktunya. Tapi saya pikir, Ma. Tapi saya rasa. Satunya optimis. Satunya pesimis. Justru itu menurut saya imbang. Atau kembali lagi ke soal diri anak. Perbedaan ini imbang. Justru itu namanya jodoh. Jodoh di dalam pernikahan ketika ada perbedaan. Kenapa saya bilang imbang? Kalau suami tega, istri enggak tega atau dibalik. Itu justru namanya jodoh. Coba bayangin kalau suami istri itu sehati sepikir diri anak. Jadi anaknya nangis karena digebukin bapaknya. Ibunya pulang ke rumah. Pak, kenapa kau nangis? Iya, saya gebuk dia. Dia berbuat salah. Kamu gebuk berapa kali? Sepuluh. Oke, aku sepuluh kali juga ya. Digebukin bareng-bareng. Mati tuh anak. Maka Tuhan sudah atur yang tega, menikah sama yang tidak tega. Dua-duanya tega, apa enggak? Itu digebukin. Ya kan? Jadi berbeda itu jodoh. Berbeda itu imbang. Satunya optimis, satunya pesimis. Aduh, satu jaduh optimis ini dan itu. Kalau dudanya optimis, cemberungin semua duitnya. Habis bangkrut. Tahu-tahu. Saya orang yang sangat optimis. Maka saya pernah punya Eva Happy Holy Kids, sekolah animasi. Kalau sekarang sertifikasi animasi masih ada. Istri saya itu pesimis banget. Waktu usaha saya luar biasa majunya, saya sempat berpikir bahwa rumah, sekolah, aset kami 50 miliaran ada. Kalau dicemplungkan kan bisa setahun dua kali lipat. Tapi istri, nanti kalau rugi mana? Kamu tuh mikirnya kalau rugi aja. Kalau untung bagaimana? Iya, kalau untung. Kalau rugi. Ini tinggal tambahin lagi. Tapi istri saya begini. Kalau kamu bisnis, punya untung, untungnya diputur lagi nggak apa-apa. Tapi kalau keuntungan dari tahun lalu udah saya ambil, kita beli aset, asetnya nggak boleh diagunkan. Wah, dia pandai sekali pegang uang. Istri itu pandai sekali pegang uang. Sudah masuk, nggak bisa keluar. Sedangkan saya nggak pandai pegang uang. Itu juga mungkin yang membuat saya sukses. Tapi ada benernya ketika 2019 saya bangkrut, maka yang berupa aset pribadi nggak ada yang disitabang. Karena istri saya betul-betul pegang sudah masuk, nggak bisa keluar. Jadi dulu saya pernah berpikir, ini kenapa sih orang pesimis banget, nggak ada optimis sama sekali. Tapi begitu bangkrut. Yang lain rumahnya disitabang. Aduh, saya baru bersyukur. Tuhan, ternyata Tuhan berikan saya jodoh untuk membuat saya itu imbang. Saya optimis, istri pesimis. Jujur, saya juga pernah berpikir menikahi orang yang salah karena perbedaan ini. Bisa ngajar karena ngalami. Saya juga berpikir, saya salah menikahi orang. Tapi ternyata bukan salah, justru imbang. Satu optimis, satu pesimis, satu tega, satu nggak tega. Maka suami istri yang pikir dan rasa ini justru sebenarnya akan jadi tim yang seimbang dan kuat asal memahami keunikan masing-masing. Karena kalau enggak ya berantem terus. Kita kasih contoh praktis lainnya lagi soal perbedaan pria wanita ini. Satunya orang Jawa bilang buru-buru. Serba mau cepat. Mau ke pertemuan, mau ke airport. Ayo cepat, cepat, cepat. Satunya lele, tenang. Kita baca koran dulu. Yang baca korannya di sana saja di airport. Ya nggak apa-apa. Itu juga bisa lebih enak. Mau minum kopi juga. Tinggal ngambil. Di airport juga ada kopi. Ayo cepat, cepat. Satunya tenang. Tenang, tenang. Itu namanya jodoh. Supaya imbang. Dua-duanya tenang. Sampai airport. Pasawatnya masih mabur. Sudah terbang. Kita beli tiket lagi saja memberkati Karuda, biar Karuda bisa bayar hutang. Katanya banyak uang itu nggak ada. Orang menikah itu satu buru-buru, satu lelet. Supaya apa? Supaya imbang. Jadi kalau Bapak Ibu pikir coba renung-renungin dengan pasangannya masing-masing, betul kan? Bedanya banyak sekali. Nah dengan perbedaan itu tinggal berpikir salah menikah atau jodoh. Jadi kita bisa balik otak kita. Berarti nggak salah menikah dong? Tidak. Kalau Anda berpikir salah menikah, ya udah. Solusinya ya cerai atau bubar. Atau cerai, nanti kata orang gimana, dikuat-kuatin. Aduh dikuat-kuatin. Saya paling nggak suka dengan pertanyaan, Pak, gimana cara mempertahankan pernikahan? Mempertahankan. Tahu Anda? Mempertahankan orang di kekukin dalam tinju, dia bertahan. Banyak semuanya lah sakit. Gimana bahagia? Mempertahankan. Hidup sekali, menderita sekali. Maka kita ubah mindset kita. Bahwa berbeda justru jodoh. Berbeda itu imbang. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak, komunikasi nggak nyambung, Pak. Kita seperti hidup mau di dunia yang lain. Bener-bener kita mau cerai, mau bubar, Pak. Karena saya salah menikah. Perbedaan kami terlalu banyak. Satunya pisu, satunya banyak ngomong. Suaminya males bicara, satunya banyak bicara. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi soal perbedaan sedikit lagi. Setelah itu kita akan jawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis. Boleh bertanya apa saja. Mau nanya nggak temanya juga nggak apa-apa. Mumpung ketemu mau nanya olah nafas ya. Gak apa-apa juga lah. Berbeda itu unik. Berbeda itu imbang. Berbeda itu jodoh. Oke. Kembali lagi soal pikir dan rasa. Lalu wanita itu telinga. Kalau laki-laki itu mata. Apa betul laki-laki itu nggak kuat telinganya? Ibu sudah membuktikannya. Punya suami. Nggak bisa dengerin. Kemampuan mendengarnya rendah sekali. Tapi wanita itu telinganya. Menurut James Dobson. Yang kantornya nggak jauh dari tempat saya duduk di sini. Di Colorado Springs. Saya tinggal sekarang ada di Aurora di Denver. Itu wanita telinganya satu hari dan pasti dengar lima ibu kata. Makanya bapak-bapak sekarang mulai paham ya. Kenapa makhluk yang satu itu. Banyak bertanya untuk pertanyaan yang tidak penting. Bahkan pertanyaan yang dia sudah tahu. Misalnya aku cantik nggak. Ibu-ibu mau pergi ke pesta. Ngaca dong ya. Ngaca. Waktu ngaca pakai listrik. Pakai bil mistik. Pakai beda. Pakai alis. Udah ngeliat dong bagaimana penampakannya. Sudah lihat. Sudah tahu. Itu masih tanya lagi. Aku cantik nggak? Jadi ibu bertanya tidak untuk tahu. Ibu bertanya itu untuk mendengar. Bahkan bapak ibu sudah nikah katalah 10 tahun. Anaknya udah tiga. Ibu masih nanya sama bapak. Pak. Kamu tuh cinta aku nggak sih? Habis dikawin 10 tahun. Anak brojol telujik takon. Pak. Udah dinikahi pasti tanya. Kenapa aku nggak cinta kamu ya? Aku tuh nggak nikah sama kamu. Gitu ya. Ini jawaban yang salah, Pak. Wanita bertanya untuk hal yang dia sudah tahu. Dan bertanya untuk hal yang tidak penting. Karena yang penting dia mau dengerin. Dia butuh omset di telinganya. Ini wanita kalau belum denger omset 5000 kata. Tidak damai di bumi, Pak. Dia perlu. Dia perlu. Jadi bapak itu harus menjawab begini. Aku mencintaimu. Aku sayang banget sama kamu. Ah. Masa sih? Bener. Gitu loh ya. Jangan. Wah, anak ada tiga pasti nanya. Itu jawaban yang salah, Pak. Karena memang wanita bertanya untuk hal-hal yang dia sudah tahu. Karena dia nggak mau tahu. Dia mau denger. Maka dia bertanya yang tidak penting. Nah, kita kasih contoh lagi dulu ya. Contoh lagi yang lain. Bahwa wanita bertanya tidak untuk minta nasihat. Soal anak, mendidik anak, pasti ibu-ibu lebih pintar. Wah, anak masalnya begini-begini. Ibu itu lebih pintar. Jadi ketika ibu itu bercerita, itu tidak untuk minta nasihat. Tapi minta untuk didengarkan. Papa, anak nomor satu begini-begini, nomor dua begini. Udah, stop. Jangan banyak bicara ya. Kita kasih nasihat. Bapak mau kasih nasihat. Ilmu Bapak soal mendidik anak kalah. Ibu itu nggak butuh dinasehati. Ibu hanya butuh didengarkan. Kenapa? Karena dia mau bicara. Dia tak punya kebutuhan yang kuat untuk berbicara. Jadi kalau ibu berbicara masalah anak, masalahnya bukan anak. Masalahnya dia mau bicara. Jadi bukan soal anak. Soal gereja, soal masjid, soal olah nafas. Papa, begini-begini. Aku udah ngerti. Tapi dengerin dulu. Aku udah ngerti. Tapi... Itu bagi laki-laki nggak masuk akal. Sudah ngerti, suruh dengerin. Bapak-bapak sekarang dapat pewahyuan. Kan mengerti. Wanita itu berbicara juga tidak untuk menyampaikan informasi. Dia memenuhi kebutuhan omset di mulutnya supaya bergerak 5.000 kata. Dan wanita bertanya juga untuk hal yang tidak penting. Karena dia mau dengerin. Tapi wanita itu memang juga sensitif di telinganya. Maka pernikahan itu akan menjadi kacau ketika bapak berkata kasar. Karena bapak lupa apa yang dibicarakan. Sementara istri dari telinga itu masuk ke hatinya. Pintu gerbang telinga. Pintu gerbang hati wanita itu telinga. Kalau bapak pintu gerbang terangsang itu mata. Lihat wanita cantik ya terangsang. Bapak dulu lihat ada relasi atau tidak. Pokoknya cantik, seksi. Maaf nih panjudaranya montok, berisik. Ya bisa terangsang. Tanpa ada relasi. Sedangkan wanita pintu gerbangnya itu telinga. Maka kalau bapak kasar, bentak-bentak istri. Apalagi ngata-ngatai kata-kata kotor. Hatinya terluka. Sel telur masih diproduksi. Belum menopaus. Tapi hormon cintanya yaitu estrogen dan progesteronnya tidak produksi. Maka frigid itu dingin seksual. Nanti kita akan bahas tuh. Gimana ya Pak sudah menopaus tapi masih hot, masih hangat secara seksual. Ya hormon estrogen dan progesteronnya harus tetap diproduksi oleh si ibu. Walaupun sel telurnya sudah tidak diproduksi. Tapi hormon cinta ini mana bisa. Wanita nggak bisa terangsang tanpa cinta. Sedangkan laki-laki nggak perlu cinta untuk terangsang. Dia lihat siapa saja yang telanjang ya terangsang. Karena laki-laki nggak punya perasaan. Sedangkan wanita otak jadi bedah. Perasaan semuanya nggak ada otaknya. Jadi kita lanjutkan dulu soal telinga dan mata. Telinga dan mulut. Jadi kalau wanita itu telinganya peka sekali dari telinga masuk ke hati. Maka Bapak perlu puaskan telinganya wanita. Atau mungkin saya sambung sekalian soal seksual ya. Kalau Bapak mau punya istri tidak frigit, tidak dingin seksual. Saya punya istri jujur ya. Awal-awal pernikahan itu karena memang temperament dasarnya pragmatik. Maka dia dingin seksual. Bahkan cenderung frigit. Maka gimana supaya sekarang istrinya bergairah. Ya Bapak harus memuaskan istri dulu. Memuaskan istri itu. Istri istri, maaf agak jorok. Tadi kan udah nikah semuanya ya. Istri itu ada beberapa lobang yang Bapak harus puaskan. Lobang yang pertama itu telinga, Pak. Lagi-lagi dengerin ya. Lobang pertamanya yang Bapak harus puaskan itu telinganya. Bapak puji dia, kasih kata-kata yang bagus. Ini lobang pertama ini puas. Itu wanita bisa bergairah seksual. Lobang kedua, Pak. Bulut. Bapak harus dengerin itu kalau istri ngomong. Bulutnya. Lagi lobang berikutnya, Pak. Tunggu dulu. Lobang ketiga itu dompet. Baru lobang yang keempat itu Bapak yang Bapak suka mau. Tapi lobang pertama itu telinganya. Karena wanita telinganya kuat. Lagi-lagi telinganya nggak kuat. Kita masih di poin ini. Sekarang, makanya karena wanita itu telinganya kuat, sensitif, betapa pentingnya bagi wanita itu ngobrol. Intim bagi ibu itu ngobrol. Dia pengen ngobrol. Kalau ngobrol, intim. Kalau intim, lalu terangsang, lalu ada pengen bercinta. Jangan tembak langsung. Tahu-tahu ngajak pulang Bapak. Tapi bagi wanita, bagi lagi-lagi kan beda. Bicara intim, ya seks. Maka perbedaan ini perlu dijembatani. Gimana menjembatannya? Dengan kesadaran. Oh, ternyata istri saya itu makhluk wanita yang baginya seks itu akan menjadi ingin, ada keinginan, ada libido kalau hormon estrogennya dan progesteronnya diproduksi dan itu melalui keintiman hati lewat ngobrol. Kalau bapaknya gimana? Nanti kita akan jelaskan supaya ibu bisa mengendalikan juga dorongan seksual suami. Karena istrinya wanita, bapak-bapak, kalau bukan wanita, kalau di Amerika ini nggak apa-apa. Asah sih. Tapi kalau di Indonesia negara beragama kan, wanita sama wanita nggak boleh. Lagi sama laki, kita berkata dosa. Amerika memang beda. Eropa juga beda. Maka untuk memuaskan, membahagiakan istri. Kalau istri bahagia, sehat. Istri sakit juga bapak yang repot. Tapi untuk menyehatkan istri itu hatinya yang disentuh. Lewat apa? Jangan dimarahi terus, dicela terus, diomongin terus, dikata-katai kotor. Berikan dia apresiasi. Apresiasi yang wajar. Tentu kita nggak perlu bilang, Mah, kamu paling cantik di dunia ini. Biasa Jakarta juga nggak paling cantik. Kalau istrinya nggak cantik tapi dia itu langsing. Ya bilang aja, Mah, kamu tuh padanya langsing banget. Jadi pujilah apa adanya. Jangan istrinya gemuk tapi bilang, Mah, kamu tuh langsing banget. Ngece, nge-nge, menghina. Enggak, bernubuat. Enggak usah menuntut. Aku pengen kamu langsing. Ini kata-kata. Jangan. Kalau ibunya nggak langsing, nggak usah dipuji soal langsing. Dia agak gendut tapi senyumnya manis. Udah bilang aja, Mah, kamu tuh kalau senyum manis banget. Ya kamu dikit nggak apa-apa lah. Kalau dipeluk malah enak kayak pantalnya tebal. Tapi kalau dia senyumnya manis, ya puji aja senyumnya manis. Jadi pujian yang wajar. Maka dia akan senang. Nggak usah pujian yang mengadada. Mah, aku tuh bahagia sama kamu. Kamu tuh paling cantik di dunia ini. Gomba. Jadi Jakarta juga kan nomor satu. Nah, itu cara membuat wanita senang adalah pujian yang apa adanya. Bukan rayuan gomba, bukan mengadada. Maka itu membangun relasi. Kalau relasinya baik, dia nggak seks juga mau. Relasinya baik, wanita bahagia. Wanita bahagia hormonnya imbang. Hormonnya imbang, dia sehat. Ibunya sehat, bapaknya dirawat. Ibunya sehat, bapaknya bahagia. Jadi kita perlu saling membahagiakan. Dengan mengerti perbedaannya masing-masing. Makanya kalau suami istri itu beda. Suami diajak ngomong. Malah tidur dia. Ong telinganya nggak ada gunanya. Cuma aksesoris. Tapi kalau wanita dikasih cerita, pernah nggak ngalami? Kalau bapak diajak ngomong. Aduh, aku ngantuk. Aku tidur deh. Tapi istri sudah mau tidur. Saya pulang dari kantor, dari bisnis. Lalu istri pasti sudah tidur-tiduran. Eh, si ini nih. Tadi aku ketemu gandengan tangan sama sini. Oh ya? Oh ya? Oh ya? Bangun lagi. Jadi wanita dikasih cerita, bangun. Laki-laki dikasih cerita, tidur. Beda banget antara pria dan wanita. Betul-betul seperti dua makhluk hidup yang berbeda, yang tinggal dalam satu rumah. Kalau nggak memahami, berantemlah bikin sumber penyakit. Karena laki-laki kuat dalam hal telinga, maka wanitanya kuat telinganya. Laki-laki nggak kuat telinganya. Maka ada beberapa aplikasi sebenarnya untuk mengatasi hal ini. Gimana cara bicara dengan suami yang telinganya nggak kuat? Bijaksana dalam berkata-kata. Seperti misalnya hukum tiga kata jahit. Maaf, tolong, thank you. Tapi yang saya mau ajarkan mungkin tips lima menit pertama. Nasihat untuk istri menghadapi suami yang memang telinganya nggak kuat, maka kalau bicara itu ada namanya hukum lima menit pertama. Apa itu? Ibu pengen bicara kalau berasnya habis, uangnya habis. Suami pulang dari rumah. Jangan langsung ngomong itu. Ngomong yang baik-baik dulu. Pak, aku tahu kamu sukanya nasi goreng, ikan asin, teri, keres petai, pakai petai. Aku bikin, Pak. Waduh. Enak nggak, Pak? Enak banget, Pak. Itu nggak usah lima menit. Dua menit pertama itu yang bagus-bagus. Jadi suami senang dibuatin nasi goreng, ikan asin, petai. Kok kamu nggak makan, Pak? Aku tadi waktu sambil masak udah ngecipi. Ngecipi udah enak. Suami udah kenyang, ibu baru bicara. Mah, Pak, itu beras terakhir. Itu beras terakhir. Suami sudah makan, itu jina. Laki-laki sudah makan, itu jina. Tapi wanita sudah ngomong, dia jina. Wanita sudah dengar. Laki-laki sudah ngomong, dia jina. Laki-laki lapar. Waduh. Tuh. Kayak setan. Pernikahan berantakan. Karena laki-laki belum makan, ketemu ibu, belum ngomong. Setan, ketemu setan. Ya udah. Makanya kasih makan dulu, Bu. Baru ngomong. Kasih makan yang enak. Udah kenyang, dia jina. Wah, itu beras terakhir. Laki-laki sudah makan, jina. Dia keluarin dompetnya. Ini mah buat kamu semuanya. Itu. Sambil berkata, itu uang terakhir. Emangnya cuma kamu yang bisa bilang terakhir. Itu uang terakhir. Uangnya terakhir, berasnya terakhir. Tapi mereka tidak berantem. Mereka bahagia. Kenapa? Karena nggak bicara langsung, Pak, kamu tuh kerja yang bener. Ini berasnya habis. Gimana sih mau ngomong? Ditampar loh ibu. Karena laki-laki itu nggak banyak ngomong. Makanya kalah berdebat. Supaya menang berdebat, tangannya yang melayang. Maka belajarlah untuk berbicara yang baik dulu. Bapak, anak kita. Ibu mau bicara anaknya bandel. Yang wajahnya kayak Bapak. Itu nggak boleh langsung to the point. Karena anaknya kayak Bapak ada dua. Anaknya tiga. Dua wajahnya kayak Bapak. Bicara yang satu dulu dong, Pak. Anakmu nomor dua, Pak. Hari ini keren. Matematikanya terbaik. Jadi kita bicara yang baik dulu. Ada masalah apa lagi, Pak? Nggak ada. Ada sih kecil. Masalah apa? Nggak seberapa sih. Kenapa? Itu anak yang nomor tiga. Memang kenapa dia? Ternyata dia udah enam bulan nggak bayar SPP. Tadi dia dipanggil sekolahan karena nyuri buku perpustakaan. Itu mah nggak kecil dong? Pasti Bapak bisa menghadapi. Jadi berita pertama itu anak yang kayak Bapak yang baiknya dulu. Jangan, Pak. Anakmu dulu. Wajahnya kayak kamu. Berita punya kayak kamu. Maling kayak kamu. Gantemlah kau. Kan bubar. Itu namanya hukum lima menit pertama. Kalau bicara bisa yang baik dulu. Nasihat untuk istri. Karena laki-laki tadi memorinya kan jelek ya. Saya bilang. Maka harus re-confirm lagi. Karena dia lupa. Maka telinganya udah nggak bagus. Pelupa lagi. Ulangin lagi. Re-confirm lagi. Contoh. Bapak sudah janji sama ibu. Kalau Sabtu malam mau makan bersama. Tapi dasar laki-laki pelupa. Hari Jumat ketemu temen. Ketemu supplier. Eh, Sabtu ada di sana nggak? Nggak ada sih. Makan bareng ya? Oh, ayo-ayo. Jadi ibu kan janji makan malam sama suami jam 7. Kok jam 5 suami udah rapi. Wah hebat banget nih suami hari kali ini. Tempat waktu malah. Waduh. Jam 5 udah siap gitu kan. Tahu-tahu dia setengah 6 udah berangkat. Pergi ya ma. Loh. Kok pergi sendiri? Kan kita ada janji makan. Yah. Lupa. 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 Ibu marah deh. Kenapa? Laki-laki emang lupa. Maka laki-laki kadang butuh sekitaris ya. Ingatkan pak. Akhirnya ini. Sumnya ini. Maka diingatkan. Maka supaya nggak terjadi kasus seperti itu. Dimana ibu merasa suami sudah janji. Lalu ingat janji. Ingatkan aja. Bahkan kalau perlu Sabtu pagi atau Sabtu siang itu ingetin. Nanti malam lho pak. Kita pergi. Janji sama anak. Makan bersama keluarga. Nanti dia ketemu temennya. Janjiin temennya. Itu namanya mengatasi perbedaan ini dengan written form. Kalimat positif dan demi dia saya lewatin. Karena suami telinganya nggak seperti ibu. Yang bisa satu kali ketemu bicara baju. Belok bicara masak. Belok bicara apa. Laki-laki nggak bisa. Maka namanya tematik meeting. Pak aku nanti malam mau bicara soal keuangan. Udah keuangan aja. Nggak usah soal anak. Jadi satu menu dalam satu kali bicara. Itu akan membantu bapak bisa jadi temen bicara bagi ibu. Jangan bicaranya macam-macam. Belum diajak bicara udah pusing dia. Jadi bikin appointment. Walaupun suami istri. Tapi perlu appointment. Apalagi di Amerika. Orang tua mau pergi sama anak aja bikin appointment. Jadi anak diajak pergi. Hujudnya appointment. Makanya orang tua yang anaknya sepai luar negeri. Anak saya tiga SMP luar negeri semuanya. Banyak orang tua yang lain nggak siap dengan budaya luar negeri. Di mana kita punya anak. Pulang laki libur ke Indonesia. Kita harus bikin janji. Nanti malam ada cara nggak? Kenapa? Makan sama opapah atau ke mall. Nggak boleh. Kita nggak ada janji. Wah ditempelen tuh anaknya. Karena memang kita keluarga itu suami itu menikah. Menjadi satu. Tapi tidak meleburkan pribadi. Masing-masing pribadi harus tetap dihargai. Dengan me time-nya masing-masing. Maka bahkan untuk bicara pun. Kalau kita menghargai. Kita bikin appointment. Sama istri. Sama suami. Untuk ngomong tema apa nanti. Kalau itu penting. Kalau nggak kita pergi makan. Ngomong apa saja. Itu bukan meeting. Tapi kalau bicara meeting. Bicara yang penting. Maka ada baiknya. Seperti orang mau. Appointment. Untuk bicara. Namanya. Tematik meeting. Saran buat ibu. Lagi. Masih banyak buat ibu. Nanti saya lagi buat bapak. Lalu kita selesai. Ya. Laki-laki kan telinganya nggak kuat. Maka belajarlah untuk tidak banyak bicara dengan bapak. Ya bicara sama anak saja. Atau doa. Bicara sama Tuhan. Supaya omset lima ribu tercapai. Jadi ketika suami pulang. Ibu omsetnya udah tercapai. Sudah damai di bumi. Nggak penyerocos. Sehingga suaminya stres ketika mendengar banyak kalimat. Karena memang wanita itu. Laki-laki itu nggak kuat telinganya. Supaya mulutnya ibu terpenuhi omsetnya. Bicara sama istri. Bicara sama Tuhan dalam doa. Supaya telinganya tercapai omsetnya. Dengerin kotbah. Dengerin inspirasi. Ikut Zoom. Dengerin saya ngomong. Ketawa-ketawa. Ibu telinganya sudah dapat omset. Ketemu suami. Udah jina. Udah tenang. Nah sekarang. Bagian terakhir sebelum kita selesai hari ini. Laki-laki. Kalau wanita telinga. Maka laki-laki itu kuatnya di mata. Laki-laki. Wanita jatuh cinta karena dirayu. Dibilang cantik. Tapi laki-laki jatuh cinta dari mata turun ke hati. Wanita dari telinga turun ke hati. Laki-laki itu matanya. Dia melihat. Wow. Jangan menikah sama. Pergi ke mall. Lihat baju merah. Cantik. Seksi. Pakai kaos ketat. Wow. Itu laki-laki semuanya begitu. Makanya ibu-ibu harus tahu. Kenapa laki-laki suka pakai kacamata hitam. Bukan karena silau. Supaya kalau pergi sama istri. Matanya tidak terlacak ke mana arah pergerakannya. Karena dia pakai kacamata hitam. Pak dosa dong Pak. Sudah menikah. Lihat wanita yang bukan mukrimnya. Lalu tertarik. Kalau ayatnya. Kalau kamu memenang perempuan. Dan menginginkannya. Maka kau berjinah dalam hati. Menginginkannya itu membayangkan bersetubuh dengan. Kalau kita melihat wanita yang bukan istri. Sampai membayangkan bersetubuh dengan. Itu berjinah dalam hati. Maka kalau saya tidak mau berjinah dalam hati. Kalau saya justru mau memuji Tuhan. Ketika lihat wanita cantik. Saya pergi ke mall. Lalu ada wanita cantik. Baju merah cantik. Seksi. Bajunya ketat. Tuhan ciptaanmu luar biasa. Indah sekali. Sudah cukup. Cukup. Lewat lagi. Hijau. Lewat. Luar biasa. Tuhan ciptaanmu luar biasa. Sudah cukup. Jadi waktu melihat wanita cantik. Kita malah memuji Tuhan. Dan tidak membayangkan kelanjutannya. Tapi semua laki-laki normal begitu. Jujur saya pun begitu. Saya tidak mau. Kalau saya tidak. Saya sudah menikah. Saya tidak tertarik sama wanita lain. Saya jujur. Saya pun juga tertarik. Tapi kita tidak mau ketertarikan itu sampai membawa dalam dosa. Tapi laki-laki perlu jaga mata. Wanita perlu jaga hati. Maka kalau lihat yang indah-indah cukup sejauh dilihat saja. Tidak usah dibayangkan. Kalau dibayangkan nanti malah menjadi dosa. Mata wanita dan pria pun berbeda. Wanita itu lihat baju. Dia detail sekali. Pitanya bagus banget. Itu jahitan sampingnya itu. Laki-laki melihat baju ya begitu saja. Global. Karena wanita itu detail kalau laki-laki itu global. Makanya kalau wanita itu laki-laki itu matanya kuat. Tapi tidak detail. Saran saya kalau ibu mau pakai kiwi di mata. Kasih timun di pipi. Kasih tomat di jidatnya. Lebih baik itu ketika suami belum pulang. Jadi ibu itu dandan itu juga buat suami. Jangan mau pergi keluar ke rumah. Suantinya minta ampun. Suami pulang. Dia lihat onde-onde. Dia lihat kiwi. Dia lihat tomat. Dia lihat wortel. Ini memang yang dicium yang mana. Udah nggak kebagian. Jadi suaminya nggak dapat makanan untuk matanya. Jadi kalau ibu mau dandan macam-macam. Mau merawat muka. Rawatlah saat suami nggak di rumah. Kalau mau menyenangkan Tuhan jaga hati. Karena Tuhan melihat hati. Tapi kalau mau menyenangkan suami jagalah penampilan. Karena laki-laki memang kuat matanya. Memahami keunikan ini akan membuat kita ngerti. Oh ternyata semua laki-laki begitu. Oh pria begitu. Jadi lama-lama kita bisa paham dan menyesuaikan diri. Ya itulah presentasi saya hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Nggak akan ada habisnya. Ada ratusan file seperti ini. Saya akan mulai menjawab pertanyaan. Pertanyaan apapun juga yang ada di chat dulu. Selamat malam. Ijin off camera. Ijin laugh. Oke. Senang bertemu. Maaf pamit. Oke. Adakah Pak cara supaya lebih mengenal kepribadian? Ya. Cara mengenal ya paling gampang assessment ya. Kalau di pola hidup sehat. Pelajaran pola nafas. Setelah Wimbov 1, Wimbov 2. Lalu body scanning. Lalu healing terapi. Lalu inner healing. Self image terapi ada satu dan dua. Nah waktu modul self image yang kedua. Itu kan self image satu tuh. Bagaimana kita bersyukur. Kita lahir di mana. Kulit coklat atau hitam. Benduk badan kita. Bahkan kita bersyukur dengan pankreas kita. Kalau saya orang diabetes. Pankreas saya kurang bagus. Tapi saya memandang. Saya tidak sakit diabetes. Saya memandang bahwa domba itu makan rumput yang sehat. Makan daging yang nggak sehat. Singa itu makan rumput ya sakit. Makan daging yang sehat. Ya manusia begitu ada yang makan nasi bakmi dan kawan-kawan gulanya naik. Tapi tidak naik. Tapi ada orang yang makan daging kolesterol naik. Tapi saya makan telur lima biji nggak naik. Jadi saya memandang diri saya bukan sakit diabetes. Ya saya spesies dengan pankreas yang memang diciptakan untuk tidak makan tabu hidrat banyak-banyak. Jadi saya bersyukur juga dengan pankreas saya. Saya tidak memandang sebagai orang sakit. Saya memandang dengan spesies seperti domba yang harus banyak makan salat. Itu pola pikir di Citra Diri 1. Nah pola pikir di Citra Diri 2. Olah nafas modul Citra Diri 2. Itu yang ditanyakan ini. Kalau yang BA Group memang belum belajar sampai disitu. Nanti akan sampai disitu. Tapi sambil saya jawab juga. Gimana cara tahu bahwa kita itu unik. Ya assessment. Maka dalam modul olah nafas Citra Diri 2. Itu kan saya berikan link untuk assessment gratis lewat Google. Apakah saya ini sanguin, pragmatik, melankolik, atau kolerik. Ada tiga link. Apakah saya kolerik. Itu kalau foto karakter berarti merah. Kalau pakai DISC berarti dominan. Sanguin berarti intim. Kalau pakai foto karakter berarti kuning. Jadi ada foto karakter. Ada DISC. Ada temperamen dasar. Itu assessment. Lalu kita olah nafas. Makanya kalau yang di grup-grup baru ini kan kita nggak sempat zoom ya. Tapi cuma dikasih link-linknya video. Nah itu dengerin. Tapi linknya assessment juga saya kasih. Ketuali memang grup baru yang modulnya belum nyampe. Sehingga kita tahu. Oh ternyata saya ini orang sanguin. Atau saya orang kolerik. Dan sambil olah nafas. Kan saya ajarkan Tuhan. Orang berkata aku galak. Aku kasar. Tidak berperasaan. Memang bener Tuhan. Tapi kan saya juga punya kelebihan. Orang yang tanggung jawab. Berani mengambil keputusan. Punya visi. Kerja keras. Jadi kita ajarkan untuk mengolah hati dan pikir. Bersyukur dengan dirinya. Dari sisi positifnya. Sisi positif secara apa? Temperamen dasar. Itu di modul olah nafas citra diri 2. Di bagian akhir dari modul olah nafas. Ada namanya olah nafas personality. Dimana saya akan berikan link. Kalau grup yang sudah tahu ya. Apa yang saya bicarakan. Itu nanti saya berikan link mengenai ujian. Dan tes asesmen. Cuma 10 menit kok. Jawab pertanyaan. Enter. Gratis. Masuk. Itu dengan MBTI. Myers Bright Type Indicator. Dimana akan ada 16 macam manusia. Misalnya saya ENFP. Istri saya ISTJ. Anak saya nomor 1 ENFJ. Jadi saya tahu betul. Anak saya. Temperamen dasarnya apa. Foto karakternya apa. Personalitynya apa. Maka saya sekeluarga. Tahu betul. Saya bisa membuat deskripsi detail. Kecenderungan perilaku. Kepribadian. Baik istri. Ataupun anak-anak. Parentingnya tepat. Anak sekolah jurusannya tepat. Pekerjanya tepat. Mereka bahagia. Karena pekerjanya tepat. Kura-kura gak suruh ngambil jurusan terbang. Dan Raja Wali gak suruh ngambil jurusan menyelam. Sehingga semuanya bekerja. Sekolahnya bahagia. Maksimal. Mereka juara. Mereka dapet biaya siswa. Menang Asian Scholarship. Sekolah dari kelas 3 SMP. Sampai lulus kuliah. Anak saya 8 tahun sekolah. Gratis. Sekolahnya gratis. Asramanya gratis. Bahkan tiap bulan dibayar 1.200 dolar. IQ anak saya di bawah 120. Tapi kami keluarga yang mengerti keunikan. Sampai anak ini cocoknya jurusan apa. Kerjanya apa. Berdasarkan asesmen personality. Nanti Bapak Ibu akan belajar itu semuanya. Kalau memang mau belajar. Saya akan ajarkan. Ini dulu semuanya kelas berbayar. Berbayar ya. Gimana mengerti kepribadian. Kalau yang Bapak. Kerjanya apa yang cocok. Supaya kerja itu happy. Asesmen dulu. Tapi nggak bisa. Kalau bayar dulu ada coachnya. Ada coaching. Ada modulnya di mana orang dibimbing satu-satu. Sekarang nggak ada waktu untuk itu. Gratiskan saja. Tapi dapat esensinya. Bicara keperibadian. Bicara keperibadian. Maka nanti bisa tes. Tes temeramen dasar. Foto karakter. MBTI. Itu bisa gratis. Yang nggak bisa gratis itu tes sidik jari. Kalau mau mengerti otak dari biometrik sidik jari. Karena sidik jari ini kan juga ada yang agama tertentu. Wah itu nggak boleh. Saya berikan alternatif aja. Mana yang boleh ada yang nyaman. Tapi itu asesmen menurut saya. Cara ilmiah. Untuk memahami diri sendiri. Begitu kita paham diri sendiri. Kita paham orang lain. Dan sebenarnya makanya itu ada kenapa di olah nafas. Yang saya ajarkan dalam modul saya. Ada olah nafas self image. Atau olah nafas citra diri. Sebenarnya kalau di Google di muka bumi ini. Nggak ada olah nafas citra diri. Saya bisa bilang. Itu saya yang menemukan. Tadi saya nggak mau. Ya toh gratis. Ngapain dibilang menemukan. Orang lain anggap pun juga nggak masalah. Nah itu untuk mengetahui maka tes. Nanti kalau yang ditanyakan soal sanguin pragmatik. Nanti pasti tak kasih linknya. Ketika modulnya sampai di situ. Jadi memang urut modul. Saya ketawa terus. Bagus. Kalau kita banyak ketawa. Lupa kalau kita sakit. Betul. Benar banget Pak. Bahagia. Oke. Mari kita bahagia bareng-bareng. Kan saya juga perlu ketawa ya. Kalau saya. Saya ceramah gini. Gratis. Kan ada yang bayar. Saya ke Amerika. Seru ceramah begini-beginian ya. Saya ceramah begini-beginian. Bapak Ibu. Teman-teman ya. Dari tahun 92-an sih udah. Saya udah pelayanan ya. Tapi fokus pada tema-tema seperti ini tuh tahun 2000. Jadi udah 22 tahun. Saya seminar keluarga kemana-mana. Dan saya udah nulis 66 buku keluarga. Saya ke Amerika ini juga untuk seminar keluarga. Nanti malam seminar keluarga. Besok minggu seramah keluarga. Olah nafas masih baru. Saya mendalami soal keluarga. Bahkan sampai doktoral saya juga soal keluarga. Magister saya pendidikan. Cuma senang kesehatan aja. Lalu ngajar kesehatan. Tapi saya mencoba menghubungkan kesehatan dengan bidang saya. Supaya nanti yang bidang makanan, minuman. Ya Ibu Elizabeth Jumrata aja. Saya juga belajar dari Ibu Elizabeth Jumrata. Saya bisa mengajarkan ilmunya Ibu Elizabeth Jumrata. Tapi kenapa nggak Ibu Elizabeth Jumrata aja langsung ngajar gitu ya. Saya juga bisa panggil dia gratis. Karena berteman cukup lama. Bapak-bapak runtuh. Semua pembicara. Nggak ada yang saya bayar. Mereka sahabat-sahabat semuanya. Dan mereka akan melengkapi saya. Saya tidak perlu menjadi orang superman yang mengajarkan kesehatan, pola makan, diet juga, intermittent fasting. Saya cukup menjadi pelaku. Tapi nanti saya akan mencoba menghubungkan antara psikologi, perasaan dengan keluarga. Karena memang perasaan dengan PH juga berhubungan. Kemarin dapat gue, Pak, saya kemarin PH-nya tujuh. Hari ini kok lima setengah. Apa ada hubungan perasaan? Oh, itu bukunya Dr. Tan Sutian. Saya perlu berhasil mengundang beliau ya. Kecewa, kepahitan, marah. Itu ada hubungannya dengan PH. Sangat kuat. Sehingga ketika bermasalah perasaan, PH-nya bermasalah, sakitnya bermasalah. Itulah kenapa kita juga membahas modul-modul mengenai kebahagiaan. Nanti bukan hanya kebahagiaan pernikahan, tapi menjadi single happy secara pribadi. Gimana kita bahagia? Pak, ya Bapak bahagia, istrinya baik. Gimana kalau istri saya kayak kunyuk, Pak? Gimana suami saya, Pak? Kalau kayak setan, Pak? Kita bisa bahagia bersama dengan setan, dan tidak perlu menjadi setan. Kita memelihara setan saja. Setan dipelihara. Daripada diusir, nggak pergi-pergi juga. Didoakan mati, nggak mati-mati juga. Setannya sehat. Nanti kita lanjutkan. Bagaimana mengatasi suami yang pelit sama istri? Sama anak juga. Tapi sama anak nggak pelit. Berarti dia nggak cinta ibu, dia cinta anak. Orang akan murah hati sama yang dicintai. Sama selingkuhannya, murah hati dibeliin rumah, istri nggak dibeliin apa-apa. Jadi ada kasus-kasus gimana suami murah hati di kantor. Aduh, dia murah hati di gereja, di masjid. Dia sumbang masjidnya, dia sumbang gerejanya ratusan juta. Istri di jatah. Istri di jatah, sebulan dua juta. Atau dikasih petikes, ini seminggu satu juta. Mau minta balik, mana bon-bonnya? Sampai ada ibu bapak yang minta istrinya. Naik angkot itu suruh pakai bon. Mana ada? Kamu minta teratakan supirnya. Pelitnya minta abun. Tapi yayasan di Sumbang, saya di Sumbang. Ketemu istrinya. Aduh, suami saya pelit. Bapak nyumbang saya. Bener, nyumbang berapa? Jadi ada bapak-bapak yang pelitnya minta abun-abun istrinya. Gimana caranya? Oke, tentu akarnya apa dulu? Kalau akarnya karena ada pertengkaran, ya selesaikan pertengkaran. Karena akarnya dulu ibu pernah dikasih uang, lalu nipu suami, atau dikasih anggaran tapi nggak lapor, nggak pernah lapor saldo berapa ini berapa. Banyak kamu percaya sama saya. Banyak kamu percaya. Kalau saya pengusaha, punya pendaharan, nggak pernah lapor, saya nggak percaya sama dia. Atau ada pertengkaran yang tak terselesaikan. Atau nggak ada, Pak. Tapi nggak ada pertengkaran apa-apa. Emang suami saya itu pelit, Pak. Ini kalau asesmennya sampai ke jenis otak. Jadi orang bisa dites sidik jari ketahuan otaknya. Kalau nggak mau sidik jari, bisa tes otak yang nggak lewat sidik jari. Di scanning. Manusia itu ada misalnya otaknya affective, dual affective, cognitive, dan seterusnya. Istilahnya susah-susah. Saya bikin sederhana saja. Ada orang itu otaknya mengambil keputusan kalau dia senang. Dua, kalau prinsipnya jelas, logikanya jelas. Tiga, kalau dia mendapat keuntungan. Empat, kalau berbeda. Dia ngambil keputusan, malah orang manusia. Ada manusia yang mengambil keputusan, dia maunya berbeda. Seragaman, dia nggak mau pakai baju seragam. Saya sekeluarga kebaktian di GBI. Anak si nomor tiga jenis kontra, namanya otak kontra. Dia nggak mau di GBI. Dua kakaknya Singapura. Dia nggak mau Singapura. Dia maunya Australia atau negara yang lain. Ini anak yang maunya beda terus. Ini biasanya out of the box thinking. Kalau orangnya nggak baik, hatinya nggak baik, jadi pemberontak, jadi problem maker. Tapi kalau dia kenal Tuhan, hatinya baik, dia menjadi orang yang kreatifnya luar biasa. Menjadi problem solver. Orang lain nggak pikirkan, dia pikirkan. Tapi kalau dia hatinya nggak benar, jadi pemberontak. Ini tipe-tipe otak mengambil keputusan. Saya ambil aja, anggap aja suami ibu ini otaknya tipenya untung. Makanya pelitnya luar biasa. Walaupun sama anak, dia memberi. Kenapa? Dia ada berpikir, ada keuntungannya baik sama anak. Nanti aku tua, dia pelihara saya. Dan seterusnya. Maka kalau punya suami pelit, berbicaralah kepada lawan bicara, menggunakan logikanya lawan bicara. Baik untuk klien, untuk konsultasi, atau sekarang kita persempit suami istri. Suaminya ini mikirnya untung terus. Ya gunakan logika untung. Bahkan kalau perlu, untuk memberi bukan kepada diri sendiri dulu. Kita perluas pertanyaannya. Pak, suami satu pelit yang minta abun, Pak. Kita ajak dia segala sesuatu. Jawabnya, untungnya apa? Yuk, Pak, aktif, sosial. Untungnya apa? Pak, ikut retret. Untungnya apa? Ya, Pak, rajin ibadah. Untungnya apa? Pak, kamu tuh cari untung terus. Hujur ini nggak harus cari. Tidak harus cari untung. Memberi. Itu lagi-lagi bisa berpikir. Aduh, istri nggak punya otak, dilawannya. Sudahlah. Nanggap berbeda otak. Jadi ibu harus berbicara kepada si pelit, karena dia maunya untung dengan bahasa untung. Apa? Memberi itu untungnya banyak. Kalau kita memberi orang yang betul tepat sekali membutuhkan pertolongan. Aduh, itu bersyukurnya luar biasa. Matanya berbinar-binar. Dia doain kita. Kita nggak pernah kekurangan berkat. Yang kedua, Pak. Memberi itu untungnya apa? Kita memang miskin. Nggak kaya. Tapi dengan memberi, kita merasa nggak paling menderita di muka bumi. Kita punya keuntungan psikologis, merasa nggak paling hansara. Yang ketiga, Pak. Dengan memberi, Pak. Bagaimanapun juga berlakulan hanya hukum tabur tua. Mungkin kita nggak diberkati, tapi anak-anak dapat kemudahan. Yang keempat, Pak. Kita ngomong untungnya. Itu si pelajar bisa memberi. Karena dia melihat keuntungannya. Walaupun motivasinya untung. Memang otaknya otak untung? Ya kita harus bicara dengan untung. Sama juga anak yang kalau belajar, aduh, kalau lagi senang rajinya luar biasa. Tapi begitu gurunya, hanya potongan rambutnya berubah. Dia nggak senang, nggak mau belajar. Punya anak yang kalau senang itu, semuanya dikerjakan. Atau suami istri yang kalau punya senangnya, lagi senang. Begitu nggak senang. Nah itu harus kita bicara senang. Belajar matematika itu menyenangkan. Benar. Apa kesenangannya? Kamu kan juga orangnya cukup kinestetik. Kamu suka banyak bergerak. Coba kita belajar matematika sambil lompat-lompat, nanti Mama menghitung jumlahnya. Tiga kali dua berapa? Kamu lompat, Mama hitung. Satu, dua, tiga. Itu tiga kali satu. Tiga kali dua, lompat lagi. Enam, empat, lima, enam. Gue asik. Jadi anaknya tipenya senang dan kinestetik. Maka belajarnya menyenangkan ketika kita menggunakan apa yang membuat dia senang. Maka caranya kalau pelit, gunakan kata-kata untung. Tapi kalau pelitnya itu karena ada masalah, ibu harus instrofeksi kira-kira apa yang membuat dia pelit. Tapi gampang sekali sih. Laki-laki itu saya batasi jawabnya dengan bahasan hari ini. Kuat matanya, perutnya kita belum bahas. Tadi kuat mata. Sudah. Laki-laki itu kan kuat matanya. Maka kalau suami itu marah-marah, pelit, ibu pakai duster yang merangsang. Naik keranjang, posisi menantang. Nanti marahnya hilang. Laki-laki terangsang itu murah hati. Laki-laki itu kan kuat matanya. Ya udah, ibu kan di luar sendiri, mukrimnya sendiri. Tapi anak udah tidur. Bikin aja suami terangsang. Ini agak jorok, tapi bener. Ibu pakai duster yang seksi. Nanti kan kalau sudah suami terangsang, ibu mulai ngomong apa-apa. Relasinya kan baik lagi. Laki-laki itu kebutuhannya cuma perut sama di bawah perut. Dari mulut maksudnya ke perut juga. Maka ketika kebutuhannya dipenuhi, dia baik hati. Laki-laki, sama dengan perempuan. Orang itu kebutuhannya dipenuhi, dia baik hati. Oke, saya lanjutkan lagi. Senang sekali. Maaf, izinlah. Latihan, mendengar, sabar. Pak, baru tahu sekarang. Oke, betul. Suami seperti itu. Suami ngajak diskusi, tapi pendapat istri juga nggak pernah dipakai. Namanya suami-istri menikah. Suami yang berhak mengambil keputusan karena dia kepala. Istri adalah penolong yang memberikan nasihat. Cara gimana supaya suami mau dengar nasihat istri, maka caranya menasihatilah seperti menasihati seorang bos. Seperti pegawai yang menasihati atasan. Kalau di Alkitab ada, Hei ibu-ibu, istri, supaya engkau soleh, berdandan, sederhana. Seperti Sarah yang menamakan Abraham tuannya. Jadi Sarah menamakan Abraham itu tuannya. Abraham punya istri, Hagar dan Sarah. Tapi ditulisnya mengenai Sarah, bagaimana menyasihat Abraham tuannya. Atau kalau secara psikologis atau secara konsep, ya laki-laki kepala, istri penolong, maka berbicara lah seperti penolong berbicara kepada kepala. Atau menggunakan ilustrasi yang lain, ya seperti sekitaris bicara sama bos. Maka cara menasihati laki-laki suami itu ibu tidak boleh kelihatan pintar. Kenapa suami itu nggak mau dirinya dibodoh-bodohin walaupun dia bodoh. Maka suami nggak suka istrinya pintar karena dia kan merasa bodoh. Maka ibu yang pintar itu harus seperti orang bodoh menasihati suaminya. Contohnya begini, suaminya ini berkali-kali salah. Maka ibu telah diciptakan untuk menjadi pendampingnya suami nggak salah lagi. Tapi masalahnya kan suami ini nggak mau dengerin istri. Maka istri harus menasihati jangan seperti orang pandai, jangan ngotot, jangan yakin. Jadi ibu yakin sekali tapi harus mendasihati dengan cara tidak yakin. Oke, langsung contoh praktis. Suaminya misalnya punya ide ini, keputusan ini. Ibu yakin sekali itu salah. Pak, nggak boleh begitu. Itu salah. Coba nanti kamu bakal gagal. Nggak boleh begitu. Ibu bilang begini, Papa, ide papa itu bagus banget. Kalau sukses seperti rencana papa, pikiran papa, kita diberkati luar biasa. Tapi, Pak, kok aku tuh kepikir begini? Aku sih nggak yakin. Ibu yakin banget. Harus ngomong nggak yakin. Kok aku kepikir begini tapi nggak yakin? Apa bener ya kalau begini, begini, begini. Tapi aku nggak terlalu yakin sih. Menurut papa gimana? Si suami tuh malah teng. Wih, boleh nih. Aku yakin. Aku yang mengambil keputusan. Gitu ya. Kalau ibu yakin. Aduh, dia malah nggak mau. Sama juga kalau di kantor ketemu bos, nasihatnya bos, apalagi di meeting. Kita jangan bodoh-bodohin si bos. Kita usul aja. Bahkan kita kalau perlu datang pribadi, ada bos. Pak, kok saya punya ide begini-begini? Aku nggak yakin sih, Pak. Tapi kepikir aja. Nanti si bos malah merasa, wih, bener tuh. Ah, kamu nggak yakin kalau aku yakin. Hal meeting berikutnya, bosnya merasa itu keputusannya dia. Jadi kita angkat si bos. Dia nggak tahu kalau itu ide kita. Nggak masalah. Tapi bos tahu itu ide kita. Nanti ada PHK, kita dipertahankan. Pengurangan pegawai, kita dipertahankan. Atau bahkan yang lain belum naik, kita naik gaji. Karena dia tahu siapa yang tidak. Cukup si bos aja yang tahu. Yang lain nggak usah tahu. Jangan di meeting pribadi. Nah, ketika ibu nggak ngotot, suami malah berpikir, eh, boleh juga ya. Ah, iya. Mungkin bukan di hari yang sama ya. Dia ambil keputusan. Dan dia akan cerita kemana-mana itu keputusannya dia. Ibu cukup bahagia dibalik layar. Sampai suatu saat nanti belasan tahun kemudian, mungkin suaminya sukses. Dia diwawancara oleh wartawan. Apa-apa, rahasia apa-apa? Sukses. Ya, dibalik kesuksesan saya, ada istri yang bijaksana. Wah, akhirnya ngaku. Akhirnya. Kadang pengakuannya lama. Tapi itu cara menaikannya yang bijaksana. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati suami? Soalnya suami kan romantis. Padahal saya tidak romantis. Jadinya sering cek-cok, Pak. Karena saya paling tidak suka kalau dipeluk-peluk. Bagaimana mengubah pola pikir saya karena saya mulai kecil seperti itu. Lima bahasa cinta. Pemberian, pengabdian, kebersamaan yang berkualitas, sentuhan fisik, pujian. Nah, mungkin suami bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Maka dia suka peluk-peluk. Ibu, mungkin bahasa cintanya adalah pemberian. Enggak usah peluk-peluk. Yang paling kamu beri saya. Atau enggak usah peluk-peluk, tapi kebersamaan yang berkualitas. Atau ibu bisa dipuji. Memang manusia punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan dengan bahasa cinta pasangan kita. Pasangan cinta pengen mencintai kita dengan bahasanya dia. Karena bagi dia, memeluk itu adalah mencintai. Dan dia juga pengen dipeluk dan memeluk. Maka kita berikan. Tapi supaya ibu bahagia, ibu boleh bercerita sama suami, Pak, aku tuh bahagia banget kalau kamu tuh begini. Jadi, ungkapkan isi hati. Jangan berharap pasangan tahu. Nikah berapa puluh tahun pun, kalau kita enggak ungkapkan hati kita, pasangan kita enggak tahu. Karena pasangan kita bukan Tuhan yang mahat tahu. Tuhan yang mahat tahu saja, kita masih berdoa. Tuhan begini-begini. Kalau kita enggak doa, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu isi hati kita. Tapi ibu masih berdoa. Ibu, Tuhan tahu isi hati ibu. Ibu masih berdoa. Tuhan tolong begini-begini. Lo enggak berdoa saja, Tuhan tahu. Tapi ibu berdoa. Tapi suami ibu bukan Tuhan. Dan suami ibu bukan mahat tahu. Tapi ibu tidak ngomong. Dan berharap suami tahu. Maka dalam pernikahan, jangan berharap pasangan tahu. Apa yang ibu bikin bahagia? Maka ungkapkan. Kalau dipeluk enggak suka, tapi suami suka memeluk, maka waktu dipeluk itu sebenarnya kita melayani. Karena dia memeluk itu merasa mencintai, dan dia juga merasa nyaman, karena dia berarti bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Jadi waktu dipeluk itu ibu sedang melayani. Walaupun suami merasa melayani. Tapi apa yang bikin ibu bahagia, maka ibu sampaikan. Jangan berharap pasangan tahu, menikah puluhan tahun, kadang orang enggak tahu siapa kita. Bagaimana mengatasi seks single parent? Nanti kita bahas dalam tema soal seks. Tapi secara singkat saja, hormon kita bisa kendalikan. Yang pasti, orang itu seks untuk bahagia. Maka caranya adalah cari kebahagiaan nonseksual. Melayani panti asuan, kayak saya begini melayani ibu-ibu dengan bapak-bapak, dengan seminar gratis. Kalau saya seminar berbayar, ya saya bahagia dapat duit. Tapi gratis, saya berbahagia merasa bermakna. Saya mendidikan sekolah di pedalaman, saya bahagia karena saya merasa berarti. Akhirnya saya punya kebahagiaan sumbernya banyak. Saya membangun sekolah di pedalaman, sudah 20 sekolah lebih. Karena itu satu sekolah lebih ratusan juta. Saya hidup sederhana, mobil sederhana, tapi merasa hidup saya berarti. Itu bahagia. Jadi saya punya sumber kebahagiaan banyak. Ketika seks ditolak, itu saya tidak meledak. Saya tidak akan perkosa istri saya, saya tidak akan paksa istri saya. Kalau dia bilang capek, ya besok tidak apa-apa juga. Tapi kalau orang sumber kebahagiaannya cuma satu, ditolak, itu meledak. Karena dia merasa ditolak pribadinya. Padahal hanya bagian dari pribadi, atau bagian dari kebutuhan malah bukan pribadi. Maka kalau single parent, usia produktif atau uber, apalagi belum menopos. Kalau laki-laki tidak ada menoposnya. Padahal itu tua-tua peladi. Selama hayat masih dikandung badan. Dorongan seksual masih ada. Makanya kakek seligus sama orang, masih hamil juga. Dorongan seksual, kebahagiaan seksual, bisa ditimpa atau ditekan oleh kebahagiaan yang lain. Kalau single parent terutama dapatlah kebahagiaan dari anak-anak. Suami saya dulu sangat keras juga merasakan betapa sedihnya dengan suami seperti itu. Saya hanya bersabar dan berusaha memahami lebih-lagi karakter suami dengan banyak berdoa, praktek dengan firman, akhirnya saya bisa menangkan suami dengan suka cita, hari ini mendengar berdua saling senyum-senyum. Ada kebahagiaan yang luar biasa waktu kita berhasil mengubah pasangnya. Walaupun mengubah pasangan bukan pelajaran saya. Kita mengubah dari sendiri, lalu pasangan melihat inspirasi perubahan. Dia bisa berubah. Berarti saya berubah juga. Tapi kita tahu dia berubah karena inspirasi dari kita. Maka ada kebahagiaan yang luar biasa ketika ibunya beragama sungguh-sungguh, bapaknya tidak atau kebalik. Lalu kita bisa membawa pasangannya. Akhirnya, walaupun itu tidak mudah, kadang lebah-lebah air mata, perjuangan yang berat, tapi kebahagiaannya lebih daripada dapat emas atau permata, kita bisa membawa orang lain bergaul dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, dan hidupnya berubah, apapun agamanya. Hidupnya berubah. Karena ada orang yang aktif beragama, tampilan istri, cakar suami, tendang, maki-maki, dia hanya aktif beragama, tapi tidak mengalami Tuhan. Jadi orang harus mengalami pencerahan, mengalami perubahan hidup, dan itu kebahagiaannya luar biasa kalau kita tahu betul itu dia berubah karena kita. Makanya suami istri yang bisa memenangkan pasangannya, walaupun itu tidak mudah, itu sebenarnya sebuah solusi yang sering saya arahkan. Pikir ulang, pikir ulang untuk perceraian. Pikir ulang, pikir ulang. Sekeras-kerasnya batu ditetesi terus, batunya dekok juga. Maka suami dibaikin, 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 pasti berubah. Kalau tidak berubah Pak, pasti berubah. Kecuali dia setan. Yang tidak berubah kan Tuhan sama setan saja. Selama manusia itu pasti bisa berubah, tapi memang tidak mudah. Oke, selamat malam. Oke Pak, bagaimana mengatasi sulit tidur setelah terbangun tengah malam? Boleh dengan olah nafas, whisky breathing. Tarik 1, 2, 3, 4, tuangnya 8. 2, 3, 4, 7, 8. Whisky breathing sangat efektif. Kalau bangun tidur jam 2, jam 3, jam 1, kencing mau tidur lagi, ya olah nafas, whisky breathing. Nanti sambil menghitung begitu, tiba-tiba kita tidak sadar, kita tidur lagi. Tapi kalau itu terbiasa, sudah jadi kebiasaan yang bertahun-tahun, mungkin kita perlu mengubah kebiasaannya. Di modul deep sleep, ada kebiasaan yang saya ajarkan dalam modul deep sleep. Tapi kalau soal olah nafas, berarti nafas, whisky breathing tengah malam, tarik 4, buang 8, tarik 3, buang 6, pokoknya buangnya 2 kali lipat, tariknya. Tergantung kekuatan masing-masing, tarik, buangnya berdesis lewat hidung, mulut ditutup, lalu otaknya boleh berdoa, Tuhan saya mau tidur lagi, saya perlu 5 jam minimal, kalau bisa 8 jam, supaya besok sehat, terima kasih. Kalau bangun nggak bisa tidur, karena pikiran, maka kita harus mulai memikirkan, menyerahkan itu, misalnya besok mau nake utang, besok mau kerja ini, kerja itu, besok saya mau kerjakan hal itu, tapi saya butuh kesehatan untuk hal itu, maka saya mau tidur, saya nggak akan pikirkan itu lagi, terima kasih Tuhan, Tuhan akan menyertai saya besok, itu membantu secara psikologis. Saya mudah kesinggung dan pemarah setelah menikah 20 tahun, menikah baru tahu ternyata dia suka luka batin, karena perlakuan berbeda, yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Apakah luka batin itu bisa sembuh? Pasti, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Yang pertama menyadari, mengetahui, lalu mengampuni, menerima. Mengampuni itu, Tuhan orang tua saya nggak sempurna, tapi menyempurnakan saya. Paling tidak saya ada di dunia ini, karena orang tua saya. Orang tua saya maki-maki saya, tempeleng saya, tendang saya, kata-kata kotor, karena dia tidak kenal Tuhan, nggak dekat sama Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, pasti nggak seperti itu. Dan aku memahami, kenapa dia berperilaku seperti itu. Saya berjanji Tuhan, saya tidak akan menjadi orang tua seperti itu untuk anak-anak saya. Jadi, kita tetap orang tua kita, bukan Tuhan, bukan Dewa, bukan Malaikat. Saya nggak tahu seberapa bejat, atau seberapa kasar, bahkan mungkin membuang, membuang orang tuanya di Panti Aswan. Ada orang tua yang membuang anaknya di pinggir jalan, lalu dipungut sama orang Panti Aswan. Dan anak ini, kenapa saya dilahirkan? Kalau orang tua buang saya. Dan dia menjadi pemberontak, nggak banyak bicara, sekali-kali bicara melawan. Tapi singkat cerita, dia sadar bahwa dia lahir bukan karena orang tuanya. Tapi kalau dia lahir, orang tuanya nggak menghendaki dia lahir, bahkan salah lahir pun dibuang. Berarti kalau dia lahir, itu kehendak Tuhan. Maka dia nggak mempermasalahkan orang tuanya lagi, dan dia mempertanyakan Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku. Dan ketika dia nggak kepaitan dengan orang tuanya, singkat cerita, anak ini yang dibuang di depan Panti Aswan, dia bertumbuh jadi orang hebat di muka bumi ini, dia tinggal di kota New York, jadi pendeta, jadi kembala, jembatnya ribuan, dan dia menulis buku yang berjudulnya Anak Siapakah Ini. Sekarang dia pelayanannya menguntik anak-anak jalanan dengan bus dan dibawa ke gerejanya untuk sekolah minggu yang banyak anak-anak, orang ini bernama Bill Wilson, penulis buku Anak Siapakah Ini. Jadi dia hidupnya berubah ketika dia tidak mempermasalahkan perlakuan orang tuanya kepada dia yang membuang dia di depan supermarket, dan ditinggalkan di Bungut Panti Aswan. Sampai kasus seperti itu pun, dia berhenti untuk menyalahkan orang tuanya. Tapi dia bersyukur kepada Tuhan yang lewat orang tuanya, dia terlahir di dunia, orang tuanya nggak punya rencana, pasti Tuhan punya rencana. Maka dia cari apa kira-kira kehendak Tuhan untuk aku lakukan dalam hidup ini. Dan dia menjadi orang yang sehat, orang bahagia, walaupun dalam kondisi cerita seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa hidup bahagia dalam kondisi-kondisi ekstrim. Tapi tentu butuh mindset-mindset ekstrim. Saya di dunia ini bukan karena pria wanita bersetubuh, lalu sperma ketemu telur, memang prosesnya seperti itu. Tapi ada orang berproses seperti itu, nggak punya anak juga. Makanya anak itu titipan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita ini punya Tuhan. Orang tua hanya jalurnya saja. Dalam konsep seperti itu, maka kesembuhan itu bisa terjadi ketika orang memahami siapa dirinya, siapa Tuhan, dia milik siapa, lalu menemukan tujuan hidup. Maka tidak ada menurut saya yang tidak bisa sembuh secara batin. Dan sembuh batin, sembuh badan. Sembuh batin, sembuh jiwa, sembuh badan. Jadi urutannya kan begitu. Batin, ada yang bilang roh, atau hati nurani terdalam. Kalau hanya dikotomi manusia jiwa dan roh, maka dalam jiwa ada hati nurani terdalam. Ada roh jiwa dan tubuh, maka roh itu hati nurani terdalam, dan roh itu ada roh Tuhan di dalamnya. Maka kesembuhan yang paling dalam itu akan membawa kesembuhan ke ujung-ujung yang lain. Oke, saya ambil 1-2 pertanyaan lagi. Nanti saya mau bikin perkala yang seperti ini. Nanti yang tidak terjawab. Tinggal sedikit, kita akan jawab dalam hal berikutnya. Bagaimana bicara dengan suami koloris campuran flagmatik? Koloris flagmatik. Koloris itu ngotot, maunya kuat, tidak mau ngalah, enggak berperasaan, galak, tegas, flagmatik, tapi bagus nih. Kalau campurannya flagmatik itu baik. Karena flagmatik itu baik hati, tapi logikanya kuat. Maka bicaralah dengan logis. Hal-hal yang logis, harus masuk akal. Ibu nggak bisa bicara sama suami, papa, saya rasa Tuhan berbicara sama saya, saya yakin ini ganda Tuhan, karena saya sudah mimpi, itu nggak masuk akalnya dia. Kalau orang koloris flagmatik, itu harus logis. Ibu harus belajar menggunakan dengan logika. Jalur logika. Bagaimana kalau suami gangguan mental, takut miskin, dan kecanduan ponografi? Oke, kecanduan ponografi kita bahas lain kali, tapi mental takut miskin. Emang miskin itu menakutkan. Saya lahir di keluarga miskin, waktu kecil saya jualan es lilin, SMA saya loper es lilin, kuliah saja, saya tinggal di pinggir Sungai Ciliwung, Tunggah Liar. Lalu menikah, saya tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, tahun 1990 saya masih miskin. Setelah menikah, istilah aja tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6x6 meter persegi. Saya puluhan tahun miskin. Lalu saya diberkati, singkat cerita kerja keras, karena saya mau mengakhir kemiskinan. Saya mau, mau rubah status sosial keluarga saya, bahkan keluarga besar saya, saya bantu adik-adik. Lalu saya sukses, jujur saya ada ketakutan miskin, ketakutan gagal. Dan betul-betul terjadi, walaupun tidak sampai jadi miskin, tapi 2019 saya bangkrut, usaha saya habis, jual mobil, jual itu, untuk menyambung hidup. Sekarang melukis, untuk menyambung hidup. Ketakutan untuk miskin memang harus dikalahkan dengan iman, bahwa saya yakin Tuhan pelihara saya, kurung di udara saja dikasih makan, masuk saya. Kalau saya miskin pun, kalau waktu saya bangkrut begitu, ya saya dulu miskin banget begini, lalu sukses begini, sekarang jatuh pun juga masih jauh daripada dulu. Kenapa saya harus takut lagi? Ya memang sempat takut sih. Begitu saya bangkrut kan sampai habis-bis. Istri cairkan deposito, untuk anak lulus kuliah itu saya jual mobil. Untung rumah aja nggak disita sama bang. Tapi ya sempat nangis bener ya. Kalau dalam Kristen saya ada lagu yang, waktu saya bangkrut, saya nyanyi itu aja sampai nangis. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan saya nggak bisa lihat rencanamu Tuhan. Kenapa saya bangkrut? Tuhan nangis aja. Singkat cerita, mulai lukis. Dijual, laku. Bikin lukisan, upload Instagram, laku tiap minggu. Sampai sekarang bisa laku satu, satu, satu. Sekarang lagunya ganti. Tuhan selalu menolongku. Jadi saya yakin pemeliharaan Tuhan. Dulu kayak tinggal di kanaan, melimpah-limpah. Kerja satu bulan bisa makan 3-4 tahun. Begitu bangkrut. Kita seperti di Padanggurun. Tapi di Padanggurun lihat pemeliharaan Tuhan tiap hari. Jadi kita bisa mengalahkan ketakutan miskin dengan kenyataannya kita dipelihara Tuhan. Tapi kan kasusnya beda, Pak. Saya nggak merasakan pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak melihat walaupun kita mengalami. Kita perlu belajar menganggap segala sesuatu itu berkaitan dengan Tuhan. Kalau hal itu terjadi, kita dalam apapun musim hidup ini takut secara wajar, tapi tidak sampai ketakutan seperti trauma. Oke, karena waktu saya akhiri. Nanti kita minggu depan akan sambung lagi. Mungkin polanya sekarang nanti ada satu minggu untuk yang workshop olah nafas, satu minggu yang untuk serial modul lanjutan. Karena yang olah nafas sebenarnya sudah ada rekamannya, maka sekarang ini pembelajaran pola hidup sehat hanya di beli link-link workshop yang rekaman yang sudah ada. Lalu sekarang ini saya mulai merekam modul-modul sebenarnya untuk kelas lanjutan. Tapi gabung aja jadi satu supaya kita bisa belajarnya lebih lengkap. Tapi nanti ada workshop olah nafasnya lebih banyak untuk tanya jawab. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktifitas. Kalau saya di Amerika, ini sekarang saya di Denver jam 7.40. Dan sekarang masih mau jalan-jalan lagi pagi ini. Ketemu lagi di acara selanjutnya.